Oh, 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 sakit! Hehehe Aduh, kepala saya pusing, om! Aduh, oh, iya, iya, sorry, sorry, jangan terlalu dipaksa, ya? Ayo, mending kita istirahat, yuk! Gak apa-apa, om, disini aja, saya cuma pusing kok Loh, jangan gitu, kamu harus banyak istirahat, ya? Biar kamu cepat pulih Gak apa-apa, om, disini aja, serius? Ini, ini, kamu minum dulu Iya, iya, makasih, om Maafin, om, ya, om terlalu banyak nanya sama kamu Gak apa-apa, om, santai aja Ya sudah Om, maafin saya juga, ya, om Saya belum bisa ingat apa-apa selain tidur berbaring di rumah sakit waktu itu Udahlah, kamu jangan dulu pikirin itu Om, gak maksa kamu buat ingat semuanya, kok Ya, om tadi cuma iseng-iseng aja nanya kayak gitu Iya, iya, om Weh, gila lu ya, bang Lu apain ini, Mi? Tahu, mau ngerjain lu ya, bang Lah, mana gue tahu Kenapa, emang? Asin Pedas Lah, ya kagak tahu Orang gue masak biasa, gak gue apa-apain Alah, bohong Ini buktinya Asin banget Lu kasih garam kali Wah, itu sih pasti temen lu yang ngerjain tadi Hah, siapa? Anak si Rungka, no, barusan dari sini Beli garam dua bungkus Lah, anjirlah Sialan tuh bocah Iya, piksi ini, Mabie Gak mungkin orang lain Udah pasti sih peot Awas lu, Yot Liatin aja Iya Yaudah, ini taruh mana, bang? Tuh, taruh aja tuh di meja Gue mau bakar sampah Iya, iya Berapa, bang? Apa aja tadi, ya? Mie pake telur, dua mangkok Kopi hitam, satu Sama es teh manis, dua Mie pake telur, es, dua kopi Dua lima, dua lima Nih Oke, pas ya Iya, iya, makasih Bentar, bentar, bang Apaan, Bi? Lihat, nah Kenapa? Ditabrak mobil dari belakang Kecelakaan itu menyebabkan luka yang sangat serius di bagian belakang kepala Seorang anak muda yang tidak diketahui identitasnya Ia dilarikan ke rumah sakit besar di Bali Kondisinya semakin memburuk dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya hilang ingatan atau amnesia Ujar dokter Endang Jayadi, Rabu lalu Apaan sih, Bi? Lu perhatiin deh, nak Kok mirip si Aldo, ya? Mana sih, ah? Apanya? Kagak kelihatan gitu mukanya Ya, iya sih Gua liat pengawakannya aja Lihat deh, baju sama celananya Mirip si Aldo gak sih? Yaelah, banyak, Bi Di tiga lima juga baju begituan, mah Yaelah, tau sih yang suka belajar di situ Ya, lu baru liat baju aja udah bilang si Aldo Jah, pake gak kelihatan mukanya lagi Bentar, bentar Iya, dilarikan di rumah sakit Bali Yaelah si PA Itu di Bali, Bego Bukan di sini Ya, iya di Bali Gua juga tau, Bego Emang gak boleh kalau si Aldo di Bali, ha? Eh, seriusan? Ya, gua juga gak tau lah Emang terakhir dia bilangnya kemana? Ya, justru Dia bilangnya mau nyari kerja Tapi gak tau kemana Gak ada kabar, gak ada cerita sampai sekarang Kasian amat si Dinda, ya? Iya Kawinin Gina sama lu Idih, oga gua punya kakak ipar kayak lu Cuh, si Bego Yuk, balik, ha Ayo Yaudah, gua balik ya Iya Eh, tapi BTW latihan lagi kapan? Ya tergantung lu Lu bisanya kapan? Gua sih gas aja Ntar deh, liat besok ya Yaudah Kalo bisa mah geber terus Biar gak kaku pas panggung Iya, iya Ntar gua juga sambil ngasah disini sendiri Yah, yaudah Eh, BTW buku gua mana ya? Buku apaan? Yang tadi, yang kita nulis lirik Lah lu gimana? Pikun lu ah Bentar deh, gua ambil dulu Yaudah, yaudah Sorry ya Ini bukan? Nah, iya Nih Yaudah, gua balik ya Iya, iya Hati-hati ya Siap Buset Manis ini sepeda Punya sini Kok apa bukan ini? Emang ya Dari dulu sini kok Rada-rada pinki orangnya Hah Yah, kan Kebiasaan Makasih ya Tante Aku pamit dulu Iya, iya Gia Hati-hati ya Di jalan Iya, Tante Yaudah, Tante Iya Iya, Ma Kamu udah beres? Udah, Ma Ini baru aja keluar Mama mau ke pasar? Beli buat buka puasa? Kamu mau titip apa? Iya, aku ikut aja, Ma Tungguin Loh Yaudah, Buru Mama tunggu Iya, iya Yaudah, udah dulu ya, Ma Iya Hati-hati jangan nyumput ya Iya, iya Gila 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 Iya ya, ayo Iya, iya, Ma Dimana kamu kursusnya? Ya, gitu deh Yaudah, Yop Mau kemana emang, Ma? Kita buka puasa di luar aja ya Sampai jemput Papa kamu Apa? Papa? Iya Papa pulang? Iya, Papa pulang Yaudah, ayo, Ma Ayo Lisa, menurut lu Apa si Aldo bakal balik lagi ke gua? Ya ampun, Dinda Kok lu ngomongnya gitu sih? Gua khawatir aja, Lisa Gua khawatir dia lupa sama gua Lu lihat sendiri Perut gua makin gede Apa yang harus gua lakuin kalo dia gak pulang juga? Dinda Dia itu sayang sama lu Gak mungkin dong dia gak balik lagi Tapi Gua belum tau dia ada dimana Sampai sekarang gak ada kabarnya sama sekali Udah Lu yakin aja Ya Jangan sampe pikiran jelek lu Merusak kesehatan lu sama bayi lu Oke? Hmm Iya, Lisa Gak nyangka ya Puasa tahun ini Kita udah tinggal bareng berdua Kita bisa buka puasa bareng Sahur bareng Wah Gak kebayang deh pokoknya Iya dong Eh Lu paling suka buka puasa sama apa dong? Beuh Timun suri dong Campur sirup marjan sama susu Seger pokoknya Tenang Pokoknya nanti gua bikinin deh tiap hari Ya Gak tiap hari juga kali on Lisa Gua titip timun suri deh satu Ya ampun Sejak kapan lu doyang timun suri? Udah sih Orang lagi ngidam namanya juga Iya gak Dinda? Iya kan? Yaudah Nanti gua beliin deh Thank you Yaudah Gua jalan dulu ya Iya ya Ayo Dinda Duluan ya Iya ya kepeot Ah dong Apa bayang-bayang gua udah hilang di benak lu? Sampai-sampai lu gak ngabarin gua sama sekali Apa lu udah lupa pulang dong? Sampai saat ini Gua masih nunggu ucapan terakhir lu dong Nggak Gua pergi dulu ya Doain gua ya nggak Iya dong Hati-hati dong Gua bakal doain lu tiap hari kok Jaga diri baik-baik ya Jaga kesehatan Jangan telat makan Ya Iya dong Ya Tuhan Sebenernya siapa aku ini? Mohon beri aku petunjuk Agar aku bisa mengingat semuanya Bisma Kamu mau ikut om ke luar gak? Kemana om? Ke depan Beli makanan Enggak-enggak om Aku disini aja Yakin kamu? Ya om Aku lagi gak mau kemana-mana Oke lah Tapi lain kali ikut ya Biar kamu gak jenuh di rumah terus Siapa tau kamu dapet pencerahan di luar Iya-iya om Oke Kamu mau titip apa? Minuman? Apa aja deh om Yaudah nanti om beliin ya Iya-iya om Bener kata si om Harusnya gua keluar Seenggaknya gua dapet temen Dan ngeliat lingkungan-lingkungan di sekitar Mungkin dengan itu gua bisa mengingat memori gua sedikit demi sedikit Om Tunggu om Ayo om Aku ikut Nah gitu dong Jangan ngerem mulu di rumah Iya om Yuk jalan kaki aja ya Deket kok Iya-iya om I-iya ob Nganya kataan kita udah merebak dua Diat Eh paling nggak pukulannya dapat Berh Timun suri dong Persidupan sama suri Jangan pokoknya Bisma, kamu mau timun? Enggak-enggak, Om. Aku cuma... Kenapa? Enggak apa-apa. Kalau mau, ambil aja. Iya-iya deh, Om. Aku mau deh satu. Tuh, Benda. Kamu makan timun suri. Sejak kapan kamu doyan timun suri? Lagi pengen aja, Bang. Besok kamu gak usah puasa ya, Dinda. Kan kamu lagi hamil. Kasian bagi kamu. Iya, Pak. Ini juga baru, kan? Kemarin-kemarin enggak. Tahu, jangan dipaksainlah. Perkenapa-napa lagi. Iya-iya. Coba ya, ada si Aldo. Pasti lebih seru buka puasanya. I-iya, iya. Yang sabar ya. Abang juga lagi nyari-nyari keberadaan dia kok. Abang juga sambil nyari info di Facebook, di IG, di sosmed deh pokoknya. Siapa tahu dia lewat. Iya, Dinda. Yang sabar ya. Siapa tahu lebaran nanti dia pulang. Emang kurang ajar tuh, anak. Bisa-bisa hanya mempermainkan si Dinda. Enggak gitu lah, Pak. Kita kan gak tahu dia di luaran sana. Ya, setidaknya. Kasih kabar. Bapak cuma minta itu. Ya, gimana, Pak? Dia pergi aja gak bawa HP. Boro-boro ngasih kabar. Dia akan bisa pinjam HP temennya. Dia akan punya nomer kamu, Bi. Emang dasarnya aja dia mau niat kabur. Udah lah, Pak. Gak usah marah-marah. Kasian si Dinda. Ya, bukannya marah. Udah lah, Pak. Lihat aja diri sendiri. Bapak juga gak ngasih kabar waktu ninggalin kita sama ibu. Loh, justru itu Bapak gak mau si Aldo kayak Bapak. Hmm, Dinda. Hmm, ada apa yang sama timun suri ini? Tadi perasaan gue ingat sesuatu deh. Hmm, gue yakin ada kisah masa lalu gue dibalik timun suri ini. Tapi apa ya? Haa. Eh, om. Ada tamu kayaknya, om. Iya, iya. Biar om aja. Wah, kok gak bilang-bilang sih mau kemari? Kejutan. Wah, kamu ini. Ayo, peluk dong. Eh, ayo dong. Oke, gue coba sekali lagi. Timun, timun, timun. Timun surinya. Timun. Timun surinya. Dek, kamu tinggal di mana? Eh, aku gak punya rumah, Tante. Kedua orang tua aku udah meninggal waktu aku bayi. Ya ampun. Kamu mau gak tinggal sama Tante? Bismah. 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 Hei. Eh, iya om. Ikut dulu yuk. Mau om kenalin sama pacar om? Eh, iya om. Yaudah, iya om. Ayo, kenalin dulu sayang. Halo Tante. Kenalin saya, Bismah. Iya. Halo Bismah. Salam kenal ya. Siapa? Ponakan kamu? Bukan. Nanti aku ceritain. Oh, iya, iya. Kenalin ya. Saya Tante Silpi. Wah, iya Tante Silpi. Kenalin juga. Ini anak Tante. Namanya Elsa. Iya, halo Elsa. Iya, hai. Yaudah om. Saya mau lanjut dulu ya. Loh, disini dulu dong. Kenapa sih? Saya lagi anu om. Lagi apa? Dari tadi kamu cuma ngeliatin timun suri terus. Kamu nunggu dia menetas. Hah? Enggak om. Saya cuma lagi berusaha mengingat sesuatu. Aneh kamu ini. Ya sudah sana. Yaudah om. Tante, mari. Siapa dia? Dia orang yang sempat aku tabrak pas aku kecelakaan mobil. Hah? Dia tabrak? Ya ampun. Gimana, gimana maksudnya? Beberapa bulan yang lalu, aku sempat nabrak dia. Sampai dia koma dan hilang ingatan. Astaga. Hilang ingatan? Iya. Kok bisa sih? Emang separah itu? Ya, begitulah. Kondisi aku juga parah waktu itu. Tapi aku tanggung semuanya kok. Biayanya, makan sehari-harinya, semua pokoknya. Tapi, di mana keluarganya? Justru itu. Dia ditabrak dalam keadaan gak bawa identitas. Ya, aku bingung sekarang. Siapa dia? Dari mana dia? Mau kemana? Namanya pun aku yang buat. Bismah. Jadi dia gak tahu nama aslinya? Ya, gak tahu. Ya ampun. Kasian banget ya. Ya, begitulah. Tapi dia lagi berusaha mengingat masa lalunya. Sedikit demi sedikit sambil dibantu obat dari dokter. Ya, 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 ya. Ya, itulah. Lihat aja, no. Eh, aku mau cerita tentang mantan suami aku. Wow, apa itu? Tapi jangan di sini. Oke, oke. Ayo pindah ke depan. Hmm, Elsa. Mama ke depan dulu sama si om. Ya, ada yang harus mama omongin. Oke, ayo. Halo, siapa tadi namanya ya? Bima. Halo, Bima. Boleh duduk gak? Ih, dingin banget. Ya, oke. Makasih, udah boleh duduk di sini. Nggak, kamu tarawai gak? Hmm, enggak deh, bang. Oh, yaudah. Abang tarawai dulu ya. Iya, bang. Yang tadi maaf ya. Bukan maksud abang mau memperkeruswah sana. Iya, iya, bang. Yaudah, Sono masuk. Ngapain di sini? Dingin tau? Enggak, bang. Aku di sini aja. Siapa tahu si Aldo datang. Yaelah, enggak. Enggak gitu juga kali. Emang salah. Aku nunggu dia di sini. Ya, ya enggak sih. Yaudah. Hmm, yaudah ya. Abang berangkat. Iya, bang. Harusnya gue gak biarin si Aldo pergi ninggalin si Dinda waktu itu. Kalau tahu bakal kayak gini. Hah, elah. Tapi kan gue gak tahu dia bakal ngilang gadang kabar kayak gini. Gue cari lho, dok. Sampai ketemu. Asal adik gue bahagia. Enggak burung kayak gitu. Duh, gue bingung bro sama si Dinda. Kenapa? Kenapa, Bi? Ya, kasihan aja gue, tiap hari nungguin si Aldo Tapi lu tau sendiri, mana coba, gak ada kabar, gak ada cerita Wah, emang bener tuh anak, gak ada kapok-kapoknya Ya, ya gue paham sih, dia nyari kerja ngomongnya Tapi, ngabarin gitu atau gimana kek? Kasian amat ya si Dinda Hah, iya, makanya Tapi udah coba lu cari si Aldonya, Bi Ya, udah, tapi mau nyari kemana coba gue ayo Gantor polisi udah Dih, apaan sih, laporan orang hilang gitu Ya, iya Aduh, orang lagi nyari kerja, masa dilaporin sih Tau goblok si Kona Ya, abis mau kemana lu nyarinya, bingung kan? Kayaknya kita harus keliling deh Keliling kemana? Lu kira nyari kucing? Tau, nyari kucing gila gak aja susah, apalagi nyari orang Ya, seenggaknya kita nanya-nanya kek ke orang-orang sambil ngepupurit Gak gampang, Bi Halo semuanya, makasih ya udah join live Jangan lupa injek-injek layarnya ya Hehehe, buset dah, gue suruh injek layar Lu ngapain sih, pehot? Oon, bukannya bantuin Nih, temen lu lagi gundah-gulana Hehehe, bentar ngapa sih? Orang lagi nonton lab? Orang mana, kan? Hmm, gue orang Bali Lu orang mana? Name game, please Hmm, makan sih Belom tau, Mio Mirja Ih, apaan sih gak jelas banget yang komen ginian? Dimana-mana ada? Hahaha, Mio Mirja Emang, Neng, sebel gue juga sama bocil-bocil yang komen begitu tuh Yod, astaga, lu ya, gak peduli banget sama temen Ini si Robby lagi terbelenggu, Yod Jah, lebay anjir lu juga Udah lah, biarin, Dot Orang lagi asik Tau deh, gue ikut mimbrung juga Gak bakal nongol tuh, Shaldo Percaya dah Ya, ya, ya bukan gitu, Yod Udah, udah, udah Lu lagi ngapain sih emang? Dih, dibilangin lagi nonton lab Buset lah, cakep ini, Dot Ah, masa? Nih, liat sama lu Buset, canggu aja Boleh tuh keliatannya Bisa kali? Hahaha, jomblo Aus banget, liat yang bening Yaudah, sini nonton Yah, keren Mada goblok banget sih Coba-coba Bisa kali minta nomernya? Yeh, tanya dulu Udah punya pacar belum? Jangan main salib aja lu Yaudah, tanyalah Nih, tanya Udah punya pacar belum gitu? Neng, udah punya pacar belum, Neng? Ya, kagak kedengeran, Beko Kenapa? Emang dia budak? Bukan budak Dia lagi lap Bukan video call Ih, kagak ngerti gua Yaudah, lu ketikin, Neng Yaudah, bentar Siapa nih? Peot Kak, udah punya pacar belum? Pacar? Hahaha, gila gua ditanya pacar Ada nih, gua punya Mau lihat lu Bentar ya Hahaha, mampus Udah punya, Dot Alah, udahlah, males Ih, ntar dulu, Ege Itu dia mau liatin pacarnya Alah Waduh, gawat Bisa rame-rame nih si Robi Yaudah, yaudah, yaudah Udah ngapa sih? Hargain ke si Robi lagi kebingungan juga Eh, iya, iya Sorry, sorry Tau sih, Peot Nih, apaan sih? Lu yang nyuruh gua komen juga? Udah-udah Jangan main HP mulu ngapa? Iya, iya Kau udahan nih Nih, pacar gua nih Ganteng kan? Apaan sih lu? Udah sih, diem dulu Buset Gimana, gimana? Nih, pacar gua Siapa tadi yang nanyain, wey? Mana orangnya? Mana nih yang tadi nanyain pacar gua? Kok gak nongel? Wey Aylah Yah, dia marah guys Kayaknya dia gak mau tuh jadi pacar gua So cool Yaudah Udahan dulu ya labnya Dah Ntar besok lab lagi deh Kalo lagi santai Oke Thank you semuanya HP lu, Noyot Ah, suaramu lu Matiin apa? Eh, iya, iya Aha Gua punya otak Otak? Ide maksudnya ide Gua demen nih Kalo dia udah punya ide Gimana kalo foto si Aldo Kita upload di TikTok Cakep Nah, boleh tuh Emang ngepek? Beuh, banyak efek mah di TikTok Mau efek apa lu? Maksudnya ngepek tuh Ngaruh kagak, Kona Anjir Tau, ih Ya, ya ngaruh lah Nih ya, gua bilangin Begitu lu upload foto dia di TikTok Dan lu epe-epe Seluruh Indonesia jadi tau Kalo kita lagi nyari si Aldo Paham gak? Eh, epe-epe itu apaan? Gorengan Sejenis gorengan On banget epe-epe aja Kagak tau Epe-epe, Bi Jadi video lu nyebar kemana-mana Ke seluruh Indonesia Oh, iya, iya, iya Gua tau Yang penonton nyampe jutaan itu kan Nah, iya Caranya Ini bukan endorse ya Awas, ntar salah paham lagi Udah pokoknya gua nanti yang urus dah Gua upload di akun gua Gimana? Gua sebar tuh foto si Aldo Sampai nyampe ke orangnya langsung Ih Keren juga ide lu, nah Apa karena otak lu ditutup PC itu? Iya, kenapa? Oh tuker lu Oh gak ah, bagusan ini Iya sih Itu gimana sih cara bikinnya? Gampang, nak Pertama, lu lipat dulu bagian dalamnya Iya terus Eh, udah, udah, udah Nggak apa bahas PC sih? Buset lah Buset itu mama Emang boleh selorang itu? Kaget gua anjir Gua kira macan tutul tadi Emang gitu mama disini mah Apa-apa serba seragaman Emang itu seragam apa? Ya seragam sholat taraweh Biar samaan kali Nih Untung aja imamnya kagak lari Ya ampun Ghea Itu sepeda kamu bukannya dimasukin Iya, iya mah Ntar aku masukin Udah sana cepet Iya Hah? Buku? Buku siapa ya? Buku siapa sih ini? Perasaan gak punya buku kayak gini deh Hmm Yaudah gua balik ya Iya, iya sama Gua juga mau balik Nggak bareng aja lu ah Ah, lama lu mah Bawa motor ini kan? Bawa sih Yaudah sana Yaudah lah Kalau gitu gua juga balik lah Lu balik ya Balik lah Lu pada balik Yaudah gua duluan ya Iya, iya, iya Soal yang tadi gimana nak? Nanti jadikan lu upload di tiktok Iya, iya bi Nanti itu urusan gua Ya, kirim aja foto si Aldonya Iya, iya Nanti gua pintain deh ke si Dinda Yaudah Malam ini langsung ya Kalau bisa Iya, iya Dia lagi main FB Terus postingan gua lewat di beranda dia Iya, iya dah Sorry gua jarang banget main sosmed Jadi kagak ngerti gua yang begituan Yaudah yuk, balik ah Ayo, ayo Gua juga puyeng nih kepala Kenapa kali? Ya gimana gak puyeng lu? Lu pake penci semeter begitu Biar apa kali? Ih, gini-gini Dalemnya gak kosong, Yaud Hah? Jangan bilang dalamnya ada kelenci lagi Bukan lah Tebak dong Ih, anjir lu Jangan-jangan lu yang tadi ngumpetin bikisan punya Pak RW lagi Iya, nih Iya Goblok lunak Orang nyariin kemana-mana itu dari tadi Biarin Siapa suruh tadi gua tanya kagaknya Yaud Sombong bener Jah, goblok lunak Yuk ah, balik ah Ayo, ayo Sub indo by broth3rmax 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 Bu, liat buku Dot gak? Buku apa Dot? Itu loh yang merah Yang biasa Dot bawa-bawa Yang gak tau ibu Kamu taro mana? Aduh, Dot lupa justru Kamu tuh masih muda udah pikun Heran ibu Aduh, yaudah yaudah Aduh Gue taro mana ya, perasaan udah gua bawa pulang dah Ya, Dot? Ya, yaudah 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 lah Makasih ya Ya, ya Waduh Eh, Nda Kamu punya foto si Aldo? Hmm, punya? Buat apa? Sini minta dong, kirim Buat apa bang? Si Kona mau bantu nyariin katanya Mau diposting sama dia di TikTok Hmm, emang bisa? Gak tau dah Namanya juga usaha Untung-untungan Siapa tau nyampe ke si Aldo Yaudah, nanti aku kirim ke WA Aku jemur dulu Yaudah, nanti kirim ya Iya, iya Huh Ada aja masalah Gak kelar-kelar perasaan Yang satu belum kelar Dateng lagi masalah lain Kali-kali kayak bahagia gitu nih keluarga Jangan masalah mulu yang ada Huh Eh, buset Astagfirullahaladzim Kenapa tuh orang ya? Ah, bisa begitu anjir Kok bisa nyangkut? Gimana tadinya dah? Hehehe Buset dah Ada-ada aja Hehehe Ternyata bukan gue doang yang lagi banyak masalah Udah Assalamualaikum Nak Kona Nak Mana nih anak ya? Kona Kona Nak Wah Berapaan ikannya bang? Gak dijual pak Loh, loh, loh Kok gak dijual? Terus ngapain disini? Pulang sana Ini terapi pak Terapi? Berantakan dong Kalau terapi Itu terapi Bahasa Sunda Ini apa emang? Terapi pak Masa iya kagak tau terapi sih? Gue tabuk nih Ngelunjat Masa papa gak tau sih pak? Itu tuh obat Bisa menghilangkan sel kulit mati Nah itu pak maksudnya Ini cocok banget pak Buat kesehatan bapak Apalagi kalau kaki bapak keradakan Gatal-gatal Jamur Pecah-pecah Dan saryawan pak Oh gitu ya? Boleh deh beli satu? Bukan beli Ed dah Papa rendem kaki papa disitu Ntar kaki papa digigitin sama ikannya Oh gitu Tajem gak giginya ya? Udahlah kona Kita tinggalin yuk Biar hilang sekalian Yaudah yaudah Gak usah marah keles Ntar batal puasa kamu Yaudah Papa mau terapi gak? Yaudah deh coba Ayo ayo pak silahkan Geli ya? Enak tapi pak Iya sih Lelelelelel Kok pada mati ini ikannya ya? Kenapa ini? Iya Kaki papa mau busuk kali Walah Pak Aduh Gimana sih pak? Yaudah mana saya tau Kamu sih Naruh ikannya yang penyakitan Tadi pada lincah kok pak Sumpah Kenapa jadi pada mati begini? Ya gak tau Pokoknya saya minta ganti pak Eh ma Udah ayo lah ma Kabur Iya ayo Eh mama Nak dimana nak? Gue di rumah lu nih Mau ngapain lu? Dih katanya lu mau posting foto si Aldo Oh iya ya Yaudah sini kirim aja fotonya WA ya Yaudah yaudah Oke oke Air Api Tanah Dan udara Itu nama-nama sumber daya alam Hanya Aldo yang mampu mengendalikan si Dinda Namun Saat si Dinda membutuhkannya Aldo menghilang Nama Aldo Umur 18 tahun Bismillahirrahmanirrahim Beh Epi-epi lu Piunya jutaan Wih nih Pi Si Kona Epi-epi Ah beneran lu Ini liat Ada foto si Aldo lewat di beranda gua Ah mana-mana Coba liat Nih Kona Epi-epi Taka Dib Dib Di Dib Coba liat Dib 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 Wih Yahan Pani Konaepini Orang Orang hilang kayaknya nih Masih ada aja orang hilang zaman udah canggih begini Kasian banget Kok malah mirip si Bisma sih Eh iya lu mirip banget Shhh Bisma Bis Nah yuk sini dah Buset beneran mirip cok Cuma rambutnya aja nih yang beda Waduh bentar-bentar Tapi enggak juga deng Cakepan si Bisma Yang dipotok kayaknya agak cabi deh pipinya Eh iya apa Aniot Eh Kona lu dimana Di jalan mau pulang kenapa Video lu rame nih FBP kayaknya dah Masa lewat beranda gua Ya kan lu temenan sama gua Beda ini mana sumpah Ah yang bener lu Lu cek lah Beko Itu banyak banget yang komen Masa enggak ada notif di HP lu Gua matiin notifnya Yaudah ntar gua cek Lu dimana ini Gua di rumah nih sama si Robby Lu kesini dulu dah Yaudah yaudah gua kesitu deh Kece ya Iya iya Eh pah Kona turun di rumah si Piot aja deh Mau main dulu Iya iya Eh halo bi Iya apaan Lu udah liat tiktok si Kona belum Hah Iya udah dot FBP kan maksudnya Iya bi Gila rame banget itu Ini masuk beranda gua juga Banyak banget ini pionya Iya justru Ini gua udah kontek si Kona nya kok Lu dimana ini emang Sini merapat Gua di rumah si Piot nih Oke oke Gua kesana deh Iya iya Gila Banyak banget ini yang komen Berapa itu pionya na? Berapa nih ya? Eh buset Udah 3 juta cok 3 juta Wih bisaan lu nak Iya kok bisa gitu sih nak Ini kan gua pake son avatar Yang lagi viral Itu kayaknya deh Yang bikin gua epe-epe Hmm bisa jadi Udah coba cek komenannya nak Siapa tau ada yang kenal sama si Aldo Iya iya bentar Ah gak ada yang bener anjir komenannya Ah gak ada yang bener anjir komenannya Pelan-pelan makannya Eh ini nih Ada yang komen nih Rada bener nih kayaknya Apa anda? Lah itu mah pasien yang waktu itu ditabrak mobil Kebetulan gua obek di rumah sakit itu Lah serius kaga itu? Beneran itu dia? Eh coba-coba bales nak Oke oke Serius bang Abang tau orangnya Coba pindah Jafri deh Biar enak ngobrolnya Oke oke bang Ini nih nih Dia ngasih nomor WA nih Tepon aja ini langsung Iya langsung aja nak Halo assalamualaikum Boleh ngasih salam Ini kita yang tadi di tiktok bang Oh iya iya Gimana gimana? Maaf bang Abang bener kenal sama orang yang kita cari Hmm Gimana ya? Kenal sih enggak Cuma saya pernah liat itu Liat dimana emang bang? Ano Saya kan kerja di rumah sakit Jadi OB petugas kebersihan itu Nah orang ini pernah masuk UGD nih Lama pokoknya itu dirawat disitu Waduh UGD UGD? Iya bang Tapi sekarang udah gak ada bang Wah udah Udah pulang Udah sembut ya Tapi lama itu dirawat Bentar bang Emang ini abang posisinya dimana bang? Saya di Bali bang Bang Bali Iya bang Emang abang upada dimana nih? Banten bang Aduh jauh amat Bali Banten dimana tuh? Pulau Jawa bang Jawa Barat Wih jauh dong Iya bang Buset Tapi bisa gak bang kita minta tolong? Waduh minta tolong apa ya? Kira-kira abang bisa gak mastiin Kalau itu beneran si Aldo yang kita cari Kali aja gitu masih ada data-datanya di rumah sakit Kan pasti ada KTP atau apa gitu bang Waduh Bentar deh Saya coba minta tolong sama temen-temen Saya kan cuma OB ya Jadi mana mungkin tahu ada data-datanya Coba tanya-tanya dokternya bang Waduh Iya deh Nanti ditanya Saya coba dulu ya Iya bang Tolong ya bang Iya bang Please bang Iya ya PTW Segitu aja dulu ya Saya lagi kerja nih Nanti dilanjut deh Iya Iya oke ya bang Kita save nomornya ya bang Iya iya Save aja Namanya siapa bang? Anwar Anwar Oke oke Makasih bang Ya sama-sama Mampus Mampus Jauh banget itu si Aldo Buset dah Kok bisa sih Dia sampai ke Bali Iya ya pastiin dulu Itu beneran si Aldo bukan yang dia lihat di rumah sakit Ya kan tadi dia udah bilang Itu orangnya Tapi jauh banget tuh anak Sampe nyeberang pulau Nyari kerja Iya Gue yakin salah lihat tuh orang Bukan si Aldo kali Mirip doang Tapi gue yakin Kalau itu si Aldo yang di rumah sakit Bang Anwar gak salah lihat Kenapa emang yakin lu Bi? Iya gue yakin banget Ingat gak na Waktu kita nemu potongan koran di depan warung Koran? Lihat na Kenapa? Ditabrak mobil dari belakang Kecelakaan itu menyebabkan luka yang sangat serius di bagian belakang kepala Seorang anak muda yang tidak diketahui identitasnya Iya Iya bener Iya iya gue ingat Bi Nah itu gue yakin ada hubungannya sama si koran itu Soalnya pas banget beritanya nak Aduh Terus gimana dong? Hmm Bentar Kayaknya kita harus ke Sonoda Apa? Kebapali Lu gak ada aktivitas apa gitu selain diem? Hah? Lu mau gue ngapain? Ya ngapain kek lu? Main kek keluar Nonton Makan Berenang Kemana kek? Ayo gue temenin kalau lu mau keliling-keliling disini Kita cari tempat-tempat bagus Gimana? Gue gak lagi nyari tempat-tempat bagus Gue disini lagi nyari tau Siapa gue sebenarnya Hmm Tapi lu jangan gini juga Ini cuma bikin lu stres Lu gak dapet apa-apa dengan lu diem begini Lagian apa yang lu cari Jalanin aja yang sekarang Gue aja belum nemu jati diri gue Tapi gue happy Gue nikmatin aja yang bikin gue seneng Ya lu enak ada keluarga Mata keluarga Papa mama gue udah cerai Gue gak tau papa gue dimana sekarang Mama gue juga kerjaannya begitu aja Jalan sama laki-laki lain Ya kayak sekarang sama si om Sayang besok aku harus berangkat ke Jakarta Ada urusan penting Hmm kan Urusan apa lagi? Ada bisnis Aku juga sekalian mau tengok adik aku Katanya dia lagi sakit Hmm gitu ya Aku ikut gak? Ya gak usah dong Nanti yang ada kamu bete disana Aku cuekin Tapi gak lama kan? Ya belum tau sih Paling semingguan lah Ya udah berkabar aja kalo gitu Malam ini kamu mau kemana? Ya aku pulang dulu deh Khabar temen kalo gitu Ya kalo kamu mau disini dulu gak apa-apa Aku juga cuma seminggu doang kok Enggak Ngapain disini juga bete? Yaudah atur aja Ih tapi aku bingung Lisa Kapan dia naruh bukunya di depan rumah aku? Tiba-tiba aja ada di depan Di mana emangnya? Ditaruh Lisa di pinggir jalan aspal Ya ampun kadot sampe segitunya ya Iya kok bisa ya? Hmm namanya juga orang nyatu cinta kali? Ih masa sih dia suka sama aku? Ya emang kenapa? Ya itu buktinya Lagunya buat siapa? Terus pake coret-coret dot lopegia segala Hihihi Alay banget tau Iya ya Terus lu mau gimana? Gimana apanya? Ya itu Lu udah tau dia suka sama lu Dan dia kecewa kalo lu ternyata udah punya pacar Hmm aku juga bingung Tapi aku masih gak percaya Lisa Masa sih? Seorang kadot suka sama aku Dia kan ganteng Pinter Baik Kayaknya gak mungkin deh Ya terus itu Gia mana yang dia maksud? Ya mungkin ada nama Gia lain kali Doko Naskul Ya ampun Gia Ih Oon dulu mah ya Yaudah kita duluan ya Iya ya Emang lu gak bawa motor bi Tumben Tadi membawa gua Eh diambil bapak gua Motornya mati katanya Iya pantes Yaudah gua duluan ya Udah mau maghrib nih Yaelah kayak puasa aja lu Puasa gua on hari ini mah Hihihi Yaudah ya Yaelah Yaudah gua balik juga ya Yaya nak Jangan ngebut-ngebut ke apa brengsek Buru-buru ini Udah mau maghrib Kagak keburu lagi ntar gua buka Buka aja di rumah gua lah Ah kagak Malu gua Kampain malu suwe Kayak kesiapa aja lu Hihihi Malu sama si Rinda Ya Orang udah punya laki juga Ya tetep aja lah malu Serada Bentar lagi juga aja lu Mana keburu Gampang Ntar gua buka di jalan Ya Kiculi kelong lu yang ada Hihihi Udah Buka di rumah gua Ya Hitung-hitung bukbar aja lu sama gua Hmm Yaudah gas lah Ayo lagi ya masuk Udah mau ajan Iya deh Ayo Lu jadi mau buka bareng gua kan Iya Lisa Gak apa-apa kan Aku bete buka di rumah Si mama lagi gak puasa Ya boleh dong Lumah Yaudah ayo masuk Hihihi Ayo-ayo Allahu Akbar Allahu Akbar Yah kan ajan Ayo-ayo du Iya-iya Aduh Assalamualaikum Robby pulang Gimana sih Bi Jam segini baru pulang Iya tadi abis dari rumah si peot pak Ayo bang Cepet batalin Iya-iya Ayo duit gak cek Iya-iya Walah Kok ada si Gea segala sih Aduh Gimana ini Cie Gea Ih Apaan sih Lisa Ihihihi Dih Ayo buruan Dot Malah ngelamun lu Ayo-ayo deh Sini makan Iya-iya pak Ihihihi Gak usah malu kak Dot Makan yang banyak Ihihihi Iya ngga Gimana gak malu gua Makan bareng mantan Plus PDKTan Anjay Eh apa cuma gua yang halaman kayak gini Pak Dimakan ya pak Bi Iya-iya makan Iya-iya makan 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 Gia Makan Iya ya kak Apa mau disuapin Ah Kayak berani aja ngomong begitu Hihihi Eh Mel Mau lu ya Ya kan Kebiasaan suka ganggu Kalau orang lagi makan Biarin sih bang Orang dia juga mau makan Lisa Si Gia tuh sukanya cowok kayak gimana sih Aduh Aku kurang tau lagi kak Salah satu aja Yang kamu tau Hmm Oh iya Dia suka banget sama cowok yang suka sama kucing Iya bener Kucing Alah Gua gak suka lagi sama kucing Yah Kadut sukanya apa emang Monyet Hah Monyetnya no Ih Kadut tegak banget sama temen sendiri Hihihi Iya Itu tadi kak Dia pernah bilang sama aku Dia suka banget sama cowok yang suka sama kucing Katanya Penyayang gitu Kalau cowok suka sama kucing Alah Gak gitu juga kali Tetep aja kalau kucing berak di kasurnya Pasti diusir Hihihi Iya juga sih Yaudah deh Makasih ya infonya Iya iya kak Meng Nih meng Laper ya Ya ampun Gimana aku mau biasa aja deket kak Dut Dianya aja bikin aku makin kagum Hihihi Dan nyangka ternyata dia juga suka sama kucing Hihihi Ikut ikutan aja kebiasaan kalau orang lagi buka puasa tuh kucing Hihihi Tau Kayak puasa aja lu Jerry Eh apa Jerry Namanya Jerry Hihihi Iya kak Namanya Jerry Aku yang kasih nama juga Oh gitu Hihihi Kalau gitu gak jadi deh Jerry Sini ah Gak jadi Mending buat gue aja kalau gitu Hihihi Eh kagak 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 kenapa-napa Sini ah Hih Kenapa sih kak Dut Ah ha Ya Allah Gue baru mulut Pacar si Gi akan namanya Jerry ya Hihihi Sini Jerry Gue juga masih mau Ya ampun Kak Dut sampai segitunya Pasti dia malah banget sama si Jerry Ih dapet lu Ah ha Jorok banget lu Sialan Udah biarin ah Heh Sia On Awas lu kalau dimakan lagi Kagak Ya Allah Nyum sambal terasi jadi inget almarhum malu yot Ah emang emang doyan sambal terasi pak Perasan kagak dah Baunya yang mirip sama kaki malu Buset pak Dosa bandingin kaki orang sama sambal terasi Ya gimana Emang bener Awas Hihihi Jadi kangen gua Enak orang-orang mau buka puasa sama istrinya Ya makanya bapak cari istri yang bener Kalau ada cewek tuh ajak kenal Jangan sejuek Ya gimana kemarin aja pas gua ngebuburin ketemu janda Pas gua nanya nama Eh dia malah nanya kerjaan Hmm emang begitu Wajar sih Ya kan padahal gua mah cuma pengen ngobrol-ngobrol doang Nilangin disuntuk sambil nunggu maghrib Ya gampang pak Kalau pengen ngobrol-ngobrol doang mah Kenapa kagak order lita aja Ya Allah yan Bu Lita tukang servis TV Itu mah udah punya suami Hmm Lu sembarangan nih kalau jodoh-jodohin orang lu ah Bukan ah Ini mah lita aplikasi buat nyari temen ngobrol itu Alah gak bener ah yang begitu mah Beda pak Di lita mah bapak bisa cari temen online Sambil ngobrol-ngobrol santai Atau gak bisa mabar juga Pewet kan pernah waktu itu gak bisa tidur Terus diajak obrol sama temen lita Eh langsung pulas pak Ah masa Nih pak nih bentar Dit hibur bapak aku ya Dia lagi kesepian Gombalin aja Nih pak ngomong Halo bang rungka Udah yod ah Jangan yang aneh-aneh dah lu ah Udah coba dulu pak Halo siapa ini Aku Dita Temen cerhat kamu dari Lita Oh alah Halo Dita Lagi kesepian dia dit Maklum Duda karatan Ih Duda-duda malah menarik loh Beda ini masih sebenernya Belum liat aja lu Sialan lu ah Ih Bisa aja nih neng Dita Gombalnya Enggak ganteng Emang duda tuh Biasanya lebih pengalaman Dan mengayomi gitu Hah Emang iya ya Iya Berasa aman gitu Kalo sama yang lebih tua Ya aman aja Kalo ada duit mah neng Bentar-bentar Naruh piring dulu Ribet ini piring ganggu aja BTW Dita puasa kagak Puasa dong Bang rungka Semangat juga puasanya ya Kalo nanti sour gak ada yang masak Sini Dita masakin buat Bang Rungkat Dan peot Wah emang Dita bisa masak Ih Bisa dong Telur dadar Hihihihih Ya elah Telur dadar mah Spiderman juga bisa Hihihih BTW Dita single gak nih Buat abang Pasti single dong Ah yang bener Yaudah nikah aja sama saya kalo gitu Eh Langsung menikah bang Wah papa papa Buset Slow pak Tadi gak mau Sekarang barbar ngajak nikah Buset dah Ya kan single yot, lagian bapak udah order kok Lucu banget kalian Ya, mau ya neng, tahun depan kita nikah ya Gini deh, gimana kalau kita ML dulu? Hah, ML? Making? Mobile Legends? Parungkat ah Walah, udah kemana-mana otak saya Yaudah ayo deh mabar Ayo, aku gendong-gendong abang nanti Siap Buat kalian yang butuh hiburan receh Temen ngobrol, temen main sambil nunggu puasa Dibangunin sahur sama yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Langsung klik aja link di deskripsi video ya Dan order Dita atau player lainnya di Lita Lagi ada ipen Ramadan loh Dengan tema ciki-ciki bambam Mabarvan sama yang cantik-cantik dan seru Yang lebih parah lagi Yang beruntung bisa berkesempatan bukber bareng Jonathan Liandi guys Tunggu apa lagi? Klik linknya sekarang Lita-Lita Buset! Malah kebablasan! Udah pak! Dih jangan ganggu Bapak lagi cari player-player Lita yang mau bapak ajak kawin ya Yaelah si bapak! Yaudah gua balik ya Bi Makasih buka puasa gratisnya Iya-iya sama-sama Tarawai gak ntar lu malam? Tarawai kayaknya deh Yaudah kontek aja ya Aku pulang dulu ya Lisa Matasih loh Iya sama-sama Gea Jangan bosen ya buka disini Gantian dong Kamu lagi buka dirumah aku Iya ntar deh insya Allah ya Yaudah Eh iya lo gak takut lewat kuburan yang di depan situ Emang angker ya? Ya enggak sih Cuma gelap aja Tapi gelap banget loh Gea Aduh Hmm gak apa-apa deh Aku ngebut aja Hmm bentar deh Kak Dot Bareng aja pulangnya sama si Gea Kasian dia gelap pas di kuburannya itu Lah iya Dot Anterin Dot kasihan Ih jangan Lisa Lumah Eh aduh Enggak aku gak lewat situ Aku mau ke rumah temen dulu Yaelah Anterin dulu kayak kasian orang Gelap banget loh kak disitu Kuburan lagi Kalau dia liat apa-apa gimana Tau goblok lu jadi cowok Berjuang dikit gak apa jadi orang Gak udah terlalu banyak berjuang Bi Yaudah gue duluan ya Yaudah Lisa Aku juga berani kau lewat situ sendiri Yakin lu? Iya yakin Apa mau gue anter? Enggak usah gak usah Aku bisa kok Yaudah deh Hati-hati aja kalau gitu ya Iya Yaudah ya Iya iya Aduh Gara-gara si Lisa ngomong Kok aku malah deg-degan jadinya lewat kuburan itu? Kadok juga jahat banget sih jadi orang Bukannya temenin Malah duluan Emang benci banget ya sama aku Bukannya buruan lah Aku buru gelap lagi Maafin aku ya Gia Aku gak bisa nganterin kamu lewat sini tadi Aku cuma takut aku baper lagi kalau jalan berdua sama kamu Cukup satu kali aja ya aku berharap sama kamunya Eh 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 Kok wapet sih lampunya? Jangan kumat disini weh Eh itu manis Jangan wapet dong Alah alah Ayo dong Nyala lagi Ya kali abis bensin disini ah Enggak lucu tau Ayo Suara apaan itu? GCB go Nyala Ah elah Ngerjain gue lu ah Menyala abangku Nah Aku udah pake password aja lu ah Apaan itu? Ah Saiton Ya Bentar bentar Gue pasti ngelewatin si Gia ini Waduh Pasti dia bertanya-tanya Kenapa gue malah ada di belakang dia Padahal gue yang duluan tadi Alah Mudah-mudahan gak liat Mudah-mudahan gak liat ya Allah Ah Itu Kok itu mirip kadut ya Motornya Bukannya dia udah duluan Sebelum aku Harah Kagak liat kayaknya tuh orang Malu Malu Kalo sampe ketahuan mah Ya Coba aja di pacar aku beneran Jangankan lewat kuburan Lewat jalan tol pun aku anterin Tapi jalan tol gak boleh masuk motor ya Lupa gue BTW Apa gue bilang Habis bensin nih pasti dari tadi juga Hah Buset dah Koplok banget Si Niko nih kerjaannya pasti Habis pake kagak diganti Hah Taik taik Bener cek aing nge Gelos ya teh Niko anjing lah Beneran habis ui bensinnya Mana si Gia di belakang menuju kemari lagi Waduh Si Gia mau lewat lagi Bahaya 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 Lah Ini kan motor Kak Dot Mana orangnya Ya ampun Kak Dot Kok curuh banget sih Kencing disitu Kebelet Udah sono Duluan Ngapain nontonin orang ngecing Tapi Kak Dot Nggak kenapa-napa kan Kagak Udah duluan sono Iya iya kak Bagus Aku duluan ya Iya hati-hati Sekarang aja kali ya Kertas apaan ini Kak Dot Bisa nggak aku ngomong sebentar Tapi berdua aja Waduh Mau ngomong Ngomong apaan lagi ya Halo Yot Yot Motor gua mati Lah Emang lu belum nyampe kandang dari tadi Panjang ceritanya Gua abis bukber sama si Robby Wah Wah Ini nih Ini yang bikin geng bubar nih Bisa lu ya bukber ngehajak gua Ah elah lu ah Bukan bukber beneran ini mah Ntar gua ceritain deh Terus mau ngapain ini nelpon gua Sini Yot Setutin motor gua sampe rumah Yah kan Abis bensin Iya Sini kok tuh bekasannya Sialan emang Yaudah yaudah Pake sepeda aja ya setutnya Jangan Pake keranda aja sekalian Abis sayang Motor gua baru dicuci Buset motor dicuci mulu Eh daripada motor mati mulu Iya sih Yaudah lah Lu menang Ayo gece Yaudah yaudah Gua keluarin deh motor gua Yalah pelit banget lu Motor dihias mulu di kamar Pake orang mah Udahlah bawa lu ah Motor-motor gua Gua tewe nih Iya iya Tarawai nggak lu Dot Enggak deh Gua lagi males Yah Nggak dapet ketumpat lu Biarin lah Eh Yaud Ah enggak Nggak jadi Kenapa Beko Si Gea Masa mau Tarawe di musola kita Yaud Ya emang kenapa Asal jangan di atas ponanya Ya bukan gitu Katanya dia mau ngomong sama gua Makanya dia belain Tarawe disitu Wihihihih Udah jadian lu Sembarangan bibir lu Ya terus Yang nggak tau gua Dia mau ngomong apaan Paling juga mau liat peci perahu gua Jadi itu yang bikin lu nggak mau Tarawe malam ini Ya males gua ketemu dia Terus mau Tarawe di mana lu Di musola dia Tukeran gitu Agak Gua mending di rumah Kasian ya Gea Dia udah bela-belain jauh-jauh ke musola kita Ya abis Ah lu nggak tau sih Dan nggak ada yang tau satupun problema gua Termasuk lu Ya Ya sorry Lu kan tau Kalau gua orangnya nggak tertarik sama urusan orang lain Tapi saran gua sih Mending lu temuin dia Kasian Lu aja belum tau apa yang mau dia omongin kan Jangan bikin malam ini malam terburuk buat dia Dan bikin lu nyesel seumur hidup lu Siapa tau dia mau nembak lu Buset Nembah Enteng banget lidah lu Yot Nggak nembak juga sih Maksudnya Siapa tau ada sesuatu yang bikin lu seneng dengan ketemu dia malam ini Gitu ya Yalah Allahu Akbar Allahu Akbar Lu udah bilang sama Kradot Kalau lu mau ngomong sama dia disini Udah kok Aku udah bilang Mana ya tuh orang belum nongol juga Iya ya Apa jangan-jangan dia nggak mau ketemu sama aku kali ya Ya bisa jadi Tapi tunggu aja mudah-mudahan dateng Iya deh Yaudah yuk Masuk ah Udu dulu ke burung antri Iya-iya Yohah kamu salah Ayo-ayo Si Dot mana ini tuh men Tau Tadi bilangnya sih mau taraweh padahal Udah lah biarin Lagi nggak mau kali Yaudah yuk ah Dot Kamu taraweh nggak Nggak dulu deh kayaknya bu Aku lagi sakit perut nih Kekenyangan tadi buka Hmm Makanya kalau buka puasa Jangan kayak mesin giling tipung deh Semua dimasukin Iya-iya bu Yaudah ibu taraweh dulu ya Iya-iya bu Aduh Kok gue jadi galau gini sih ya Tarawih jangan ya Mau ngomong apaan Lagian situ si GHA Kalau nggak kesono Kasian juga dia Udah bela-belain taraweh disini Jangan bikin malam ini Malam terburuk buat dia Dan bikin lu nyesel Seumur hidup lu Tapi bener juga Kata si peyot Mau digardu dulu kan ya? Iya lah Eh itu Gue mau bahas soal ke Bali nih Yaudah ayo Digardu dulu berarti Ayo-ayo Yuk Kak Dot Tunggu sebentar Iya-iya Kak ini si GHA mau ngomong katanya Iya-iya Mau ngomong apa emangnya? Ya tanya dong sama orangnya Mau ngomong apa GHA? Aduh Jangan disini kali Kak Dot Iya lah Malu orang Dot Lu mah Tahu tempe Udah sono Dot Lemot lu ah Yaudah Dimana GHA ngomongnya? Yaudah yuk ah Gue ke Gardu duluan ya Dot Ayo-ayo Jangan ditonton orang Ngompong Ayo-ayo Emang mau ngomong apaan GHA? Jadi deg-degan gini Aku nggak ngomong banyak-banyak sih Aku cuma mau ngasih ini kan? Ini punya kakak kan? Hah? Itu Kok ada di kamu? Bukannya kakak yang yang naro bukunya di depan rumah aku? Kagak Sumpah deh Justru aku nyariin buku ini Udah aku cari kemana-mana nggak ada Eh taunya ada di kamu Lah Terus siapa dong yang naro? Nggak tau deh aku Kok bisa ada di dia sih? Cih Heran gue Waduh Gawat ini sih Jangan-jangan dia udah baca lirik lagu yang gue bikin lagi Mana lagunya buat dia? Eh Anu Ghea PTW kamu tau dari mana kalau ini buku punya aku? Hmm Itu kan ada tulisannya kak Tulisan? Hmm Bentar Tulisan apa ya? Perasaan ini buku cuma buat nulis lagu doang? Hmm Gitu ya Terus itu siapa yang nulis? Bentar-bentar deh Aku cek dulu ya Iya kak Eh Anu Ghea Ini Ini mah Ini siapa yang nulis ginian di buku gue sih? Alay banget dah Hmm Emang bukan kak Dodd yang nulis? Bukan Ini mah anak-anak kayaknya deh Yang iseng coret-coret di buku aku Nih ya Ghea Aku mah cuma nulis lirik lagu doang Nggak pernah nulis ginian Oh Gitu ya Tapi kok tulisannya sama? Huruf-hurufnya juga sama Iya lagi Bangke lah Hihihi Kadut mulai seaja nih jadi orang Nggak mau gentle Nggak gentle? Wah Parah nih kamu Ngatain aku nggak gentle lagi Hihihi Emang bener sih Nggak mau ngaku lagian dari tadi? Hmm Hihihi Iya-iya itu aku yang nulis Duh kan Jadi malu akunya ketahuan Nggak apa-apa kak Nggak apa-apa Nggak apa-apa gimana nih? Ya nggak apa-apa aja Walaupun nama aku dicoret di situ Itu 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 mah Hmm Nggak Sebenernya aku suka sama kamu Cuman aku juga tau lah ya Kamu udah punya pacar Tapi sumpah Awalnya aku nggak tau Kalau kamu udah punya pacar lagi Pas abis putus sama si Aldo Jujur aja aku udah kecewa Pas si Jerry jemput kamu Di bengkel waktu itu Hihihi Hari itu aku mau nembak kamu di situ Tapi Hihihi Ya gitu Mau gimana lagi Hihihi Hmm Aduh Gimana ya Gimana apanya Nggak kok Aku barusan nggak nembak kamu Aku cuma mau bilang Kalau aku suka gitu sama kamu Bukan maksa kamu jadi pacar aku Emang Kak Dot suka sama aku dari kapan? Hmm Dari yang ngeliwat itu sih Hihihi Itu juga akunya aja yang kepedean sendiri Biasalah baper Oh Iya Hihihi Yaudah Jadi manjang sih Tapi aku juga suka sama Kak Dot Hah Aduh 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 Diam ngapa yot Aduh 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 Kaki lu Ih Jangan berisik dong Hahaha Gue nggak kuat tadi dengerin lu ngobrol sama Kak Dot Ih Pada iseng banget sih Pakai ngintip segala Itu ide Bang Robi Tadinya aku nggak mau ikutan Sumpah deh Malu tau nggak Kak Dot juga malu kayaknya tadi tuh Hahaha Tapi udah beres kan Udah nggak ada yang ganja lagi Ya gitu aja Yang penting aku udah ngungkapin Ya ampun gue nggak nyangka sama Luke ya Ngungkapin langsung tanpa lewat HP Apa susahnya Orang aku suka beneran Hahaha Ya kaget aja gitu Gue kira lu pemalu Ya tetap malu aku juga Dek-dek kan Tapi mau gimana lagi Hihihi Iya ya Coba nak Contact lagi orangnya Kok nggak ada kabar sih Siapa Bang Anwar Iya Telepon nak Telepon Yaudah bentar-bentar Halo Halo assalamualaikum Bang Iya waalaikumsalam Eh Anu Bang mau nanya kelanjutan kemarin Bang Hihihi Yang tentang si Aldo Oh Kebetulan banget telpon Baru aja tadi siang Saya dapet data-datanya dari rumah sakit Hah Apa Ah yang bener Bang Iya Tadi saya minta tolong temen Yang jadi perawat disitu Kebetulan dia deket tuh sama adminnya Terus Dapet datanya Bang Iya ada nih Tapi Waduh Susah ya dijelasinnya Jadi ini data-datanya atas nama Adam Nah Pak Adam ini Dia orang yang nolongin temen lu itu tuh Cuma nggak ada data-data temen lu disini Lah Kok gitu Bang Nah Nggak tau justru Katanya si ini pasien Kagak bawa identitas apa-apa nih Waduh Kok bisa Bang Makanya gue bingung nih jelasinnya Panjang ini ceritanya Gini-gini Bang Teleponannya udah dulu deh Saya mau diskusi dulu nih sama temen-temen Kayaknya kita harus kesono deh Bang Nah Itu bagus tuh Tapi lumayan jauh juga ya Iya makanya ini mau diskusi dulu deh ya Iya-iya deh Gih Yaudah Bang ya Makasih ya Iya-iya-iya Kayaknya kita emang harus buru-buru ke Solo dah Iya bener Bi Ayolah Gas gue ikut Emang ada lu ongkosnya Hah? Emang berapa sih ongkos ke Solo? 800 ribu Itu ongkos pesawatnya doang Yot Eh buset 800 ribu Ongkos pesawat Ya emang lu kira berapa? Gua kira 30 ribu Paling juga Ya bisa-bisa Tapi lu suruh gelantungan di pesawat Sumpah gua kagak tau Ege Belon lu Yot Nih Yot 800 ribu juga Itu ongkos sekali doang Bolak-balik jadi 1.600.000 Belum nyawa penginapan di Solo Belum makan Nah lu berapa tuh? Ya 3 juta 5 juta mah harus pegang sih Buset Mending gua ngedoa aja lah disini Nah itu lebih bagus Yot Daripada gadein motor lu Ini Mending hilang aja udah si Aldo kalau gitu Gak usah dicari Ya gua tabuk lu Tapi kayaknya gua juga gak bisa ikut Bi Gua duit dari mana coba segitu Ya emang sih Gua pegang tabungan 2 jutaan Tapi kan buat ntar lebaran beli baju Ya gua juga bingung Maklum gua juga Bukan duit sedikit sih ini Gua aja mau minjem si Cynthia ini rencananya Ah serius? Iya Buat ongkos ke Sono Gua kan pegang 1 juta di rumah Ya paling kurangnya minjem sama dia Masalahnya lu berangkat sama siapa? Masa sendiri? Ayo deh sama gua Nah Yakin lu na? Iya Gua juga mau nyoba minjem sama si Tiffany Ya ikut-ikutan aja lu Iya biarin pacar gua kan tajir Serius Ege nak Kalo lu beneran ikut Gua telpon si Cynthia nya nih sekarang Ya udah lu telpon aja dulu Gua belum tau kan Oke coba gua telpon dia ya Iya iya coba Iya halo Bi Sayang gua pinjem duit dong Bisa gak? Berapa Bi? 3 juta aja 3 juta? Buat apa lu? Itu loh yang kemarin gua ceritain ke lu Oh Buat ongkos ke Bali? Iya Ada gak? Udah gampang Ada itu mah Lu mau kapan? Ya sekarang juga boleh deh Yaudah nanti gua telp Yaudah yaudah makasih ya Iya Baik banget dah lu Lebai Yaudah lah gua lagi makan Iya iya yaudah ya Iya Gila gila Enak bener punya cewek tajir Ngomong secui langsung di telp Iya parah parah Enak banget ya Yot Berasa jadi sultan Iya gak kayak gua Pacar gua mah pelit Lah lu ngatain ade gua? Lah iya gua lupa itu ade lu ya Eh gua tabuk lu Gue lupa sumpah dah Dia bukan pelit tau gak lu? Emang gak punya begok? Iya ya Buset dah Kakak yang parah Marah-marah Gimana nak? Gua sih udah piks Pasti otw sono Walaupun sendirian Weh 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 Jangan dulu putus asa Gua temenin lu hayu Hihi Baru ke Bali Bentar ya Gua pinjem duit dulu sama ayang Buat ongkos Iya nak Hihi Sayang aku ada perlu nih Kenapa nak? Aku mau pinjem uang nih 3 juta aja Transfer ya Gak ada gak ada Utang lu aja kemarin 1 juta belum dibayar Oh iya iya sayang Gak apa-apa Kalo gak ada mah Hihi Yaudah Udah dulu ya Bye Ah kagak dipinjimin guys Pelit pacar gua mah Gak kayak si Cynthia Bukan pelit on Lunya yang masih ada utang sama dia Lu kira kita gak denger apa Hihi Memang utang bekas apaan? Gak tau gue lupa Yah, gimana sih? Lu yang ngutang, lu yang lupa Ya emang gitu, Dot Kalau orang yang ngutang mah Suka lupa Yah, yah Terus gimana, nak? Nggak jadi Udah jadi ini aja Ntar gue minta ongkos sama Nyokta Bener lho, ya? Iya Kapan emang mau berangkatnya? Ya besok pagi aja kali ya Mau nunggu kapan lagi coba Yaudah, gas Oke Yaudah, aku pulang dulu ya, sayang Iya, iya, sayang Hati-hati Kamu jangan lama-lama, loh Enggak Karena aku bilang cuma semingguan Yaudah, kabar-kabaran aja ya, disana Iya, iya Yaudah, mari Bisma Iya, iya, tante Bis, gue pulang dulu ya Iya, iya, siap Hati-hati ya Ayo, Bisma, tidur Udah malam Besok jangan sampai ke siangan Iya, iya, om Jangan lupa siapin apa aja yang harus dibawa Kita semingguan di Jakarta Iya, om Nggak, besok pagi abang jadi Mau berangkat ke Bali Abang udah yakin, bang? Kalau si Ado ada di sana Kalau Pirasat abang sih yakin Yakin banget, dah Bukan apa-apa, bang Itu kan nggak deket Jangan sampai nyempe sana malah siap-siap, bang Ongkosnya juga tahu sendiri kan Iya, tenang aja itu, mah Pokoknya kamu doain aja ya Iya, bang, pasti dong Abang mau pergi sama siapa? Ya, si Kona paling Berdua doan Iya lah Nggak usah rame-rame, ngapain Orang bukan jalan-jalan Lagian yang lain nggak ada yang punya ongkos, ngga Yaudah, kalau gitu, bang Mudah-mudahan aja ketemu ya Iya, yaudah deh ya Iya, iya, bang Nah, besok jadi lho ya Iya, jadi Tenang aja sih Oh, jangan kesiangan lho ya Ih, nggak tahu kalau itu deh Ya, gue tinggal sih Ya, bodoh amat Kalau lu mau sendirian, mau kesenonya Usahain ya, Gek Jangan kesiangan Kagak, ah Selalu aja sih Gue udah minta bangunin sama si Papa Percaya dah gue Kalau lu udah minta bangunin Papa lu, mah Udah pasti bangun sama dia mana Iya lah Banguninnya juga pakai air seember Iya, yaudah ya Oke, oke Are you so rough? Are you so new? SAUR Loh, kok berhenti sih, man? Udah, Pah? Keburu Imsan? Lah iya Bangunin si Kona, Pah Katanya Abi Saur mau langsung berangkat dia ke Bali Udah, nanti juga bangun sendiri Bangun sendiri gimana? Kayak gak tau dia aja Kalau belum diinjak mukanya, gak bangun-bangun Kan udah papa pasangin alarm mah tadi Mana mengumpat alarm sama dia mah, pa? Beda ini mama, alarmnya Baru kali ini kayaknya nak, gue naik pesawat Ya, nora lu ah, gue sama gini-gini juga udah sering bolak balik luar negeri Sombong lu ah, dulu tapi pas masih di dalam perut katanya Halo mister, emang dia mister bina? Mister itu artinya tuan, lu mau bolos mulu sih kalau pelajaran Bu Yuli Tarik pir Dibi-dibi, lihat Dibi Itu kayaknya rumah si peyoteh yang genteknya bolong Lah, mana sih anjir? Ada-ada anjir lu ah? Itu tuh, 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 tuh Masa gak keliatan ah? Kono yang ada layangannya nyantuk di antene tipi Tau anak, kagak keliatan anjir Lu Rabun apa gimana sih ah? Mata lu yang belum sendiri Lu nyum bau ketek kagak Eh, nyum sih, lu yang Jewangi gua mah Nih yang ditengah nih kayaknya Eh, maksud lu sih bule? Iya, ya goblok Udah diem lu ah, ntar orangnya marah lu Kagak bakal, kagak ngerti dia mau bahasa kita Sotoy lu ah, kalau dia ngerti gimana? Kagak, bebas lu mau ngomong apa kek sama dia mah Oh gak ah, jangan macem-macem dunak Gua coba ya Ngapain sih anjir, ngejelas lu Eh, mister Lu sadar gak sih kalau lu mau ketek ah? Pakai reksonang apa lu? Murah, kagak ngabisin sawah lu di kampung Bukan, kang, bukan, kang Baru aja kenal tadi Ma, hari ini aku kursus naik ojek aja deh Aku capek pake sepeda Lagi puasa Yaudah sama naik ojek Minta ongkos ya ma Iya, iya nih Ya ampun, ini bukannya motor kak Dot ya Kok ada di sini? Ngapain dia? Apa jangan-jangan kursus juga? Buru-buru amat sih lu dok Mau mandi gua, mau ngebuburit sama anak-anak Yaelah, baru juga jam berapa Gampang, ntar kita lanjut besok Gua kesini lagi Belum juga beres lagu keduanya Yaelah, gampang itu mah Tinggal kasih lirik doang Yaudah, terserah Yaudah, yuk, ntar gua ke depan Ayo Loh, kaya Apain di sini? Aku kan kursus komputer di sini, kak Kursus? Kok lu gak bilang-bilang gua nih? Ya lo gak nanya Emang kursus di sini dia, sama bokap gua Oh, gitu Kebetulan dong Kadot lagi ngapain, kak, di sini? Aku lagi latihan aja nih Lagi latihan gitar sama Niko Oh, gitu Pantesan aku bingung Kok ada motor kadot di depan? Iya, kamu naik apa ke sini? Aku naik OJ, kak Oh, pantes Gak ada sepedanya Ini kakak mau kemana? Mau pulang? Hah, pulang? Kagak Baru juga dateng Ini mau mulai latihan Loh, ini ngapain keluar? Itu, mau nengok motor doang Takut hilang Tau sendiri mau lebaran begini mah banyak paling Iya ya Yaudah, aku masuk dulu ya Iya ya, masuk-masuk Sama ini juga aku mau masuk Siangan nih, ngabilang-bilang ada pacar gue di sini Ah, ngaku-ngakulah Emang itu pacar lo? Udah, anggap aja iya Ya, enak aja lo Orang dia lagi gue incer Gue keluarin lo dari band kalau lo incer dia Kagak kali Gue juga udah punya pacar Terus ngapain nih? Mau masuk lagi lo? Ya masuk lah Gimana sih lo? Orang lagu kita belum beres kan? Ya, tadi aja buru-buru balik Udah lah, ayo Ya, ayo Cepet juga, nak Gue kira keluar negeri sampe berjam-jam Tuh men, lo gobloknya lebih parah dari gue Lah, kenapa anjir? Ini masih Indonesia Paham lo? Lah, emang iya? Serius anjir? Tau, Abi Serius aja? Ya iyalah, belawan banget sih lo Baru ketemu bule aja udah sebarat lo Yuk ah, duduk dulu yuk Disana yuk Puyang kepala gue ini Ayo, apa mau buka, nak? Eh, ntar deh Gue masih kuat Tanggung Cakep Yuk ah Kelayangan nih, parah Enak juga gue naik pesawat, nak Eh, sama Mabok gue Ayo, Bisma Pesawatnya udah mau dateng Iya, yuk Ayo Ya, halo Udah berangkat, Pak Belum, Pak Ini masih di Bandara Bali Oh, oke-oke, Pak Saya tunggu di Bermantan Tower ya, Pak Baik-baik, Pak Baik, Pak Terima kasih Ayo, Bisma Iya, Om Oh, iya Kamu masih ada pegangan gak, Bisma? Pegangan apa ya, Om? Uang Uang kamu masih ada Abis sih, Om Tapi gak apa-apa, gak usah, Om Udah Ini Om kasih Sebentar ya Aduh, Om Ini ambil Aduh, gak usah deh, Om Udah Ambil buat pegangan kamu Ayo cepet Kita harus ke pesawat Iya, iya, Om Makasih ya, Om Iya, iya Ayo Bi, 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 bi Itu ada yang jatuh, Bi Apaan tuh, Bi? Eh, kartu nama biasa Gak penting Oh, kirain Takutnya ATM doang Bukan Yuk, ah Ayo Coba telpon Bang Anwarna Bilang kita udah di bandara gitu Iya, iya Halo Bang Anwar Iya, iya Kita udah di depan bandara nih, Bang Oh, udah sampe Yaudah, yaudah Bentar saya selok ya Iya, iya, Bang Naik apa ya, Bang Ke sononya biasanya Angkot ada Taksi ada Ojek ada Terserah sih Oh, yaudah, yaudah Oke, oke Saya selok ya Iya, iya, Bang Gimana ya? Bingung saya juga Ternyata kata dokternya Pasien itu gak bawa identitas apa-apa Makanya gak ada data-data lengkapnya Emang gak ada fotonya sama sekali ya, Bang Wah, gak tau, gak ngerti saya Cuma itu sih yang dikasih Gimana kalau kita cari aja alamat Pak Adam, Bi? Kalau emang bener dia yang ngurus semuanya Siapa tau si Aldo lagi ada di rumahnya Ya, emang cuma itu caranya, nak Gak ada lagi Yaudah Mau langsung sekarang apa gimana? Ayo saya anter Mumpung saya lagi libur Besok saya udah masuk lagi Gimana, Bi? Iya, iya, Bang Ayo, kalau mau sekarang juga Lagian kita juga gak bisa lama-lama di sini Ini aja karena udah bebas aja sekolahnya, Bang Yaudah deh, ayo Kebur sore Ngomong-ngomong maaf ya, Bang Udah ngerepotin Gak apa-apa, santai aja Yuk, ah, berangkat Oke Anu om, saya lupa Ini kita lagi di mana ya? Ini namanya kota Jakarta, Bisma Kenapa? Kamu kaget ya? Iya om, keliatannya agak rame Padet Iya dong pasti Di sini semuanya ada Hampir semua orang juga merantaunya ke sini Untuk mencari pekerjaan dan lain-lain Oh, gitu ya om? Iya Ayo, kita naik taksi dulu Untuk sementara Malam ini kita nginep di hotel dulu ya, Bisma Karena om ada pertemuan di sini Iya, iya, siap om Saya emang ngikut aja Tapi sekarang kita ke Permata Tower dulu Rekan bisnis om udah nungguin di sana Iya, siap om Oh iya, Bisma Soal ingatan kamu Apa gak ada sedikit peningkatan sama sekali? Belum nih om Saya juga bingung Saya bener-bener belum inget apa-apa Selain menjadi diri saya sendiri Yaitu Bisma Oke, oke Gak apa-apa Emangnya kenapa om? Oh enggak, enggak Om cuma nanya aja Siapa tahu dengan om ajak kamu keluar kayak gini Bisa bantu kamu memulihkan ingatan kamu Walaupun sedikit Belum sih om Tapi jujur aja Kok saya ngerasa nyaman ya om Setelah tiba di sini Nyaman gimana maksudnya? Em, gak tahu deh om Saya ngerasa deket aja gitu Ya, siapa tahu Kamu emang berasal dari sini Iya enggak? Maafsah sih om Saya bisa jauh-jauh ada di Bali Ya siapa tahu kamu lagi merantau ke sana Untuk nyari kerja Atau mau liburan Kita kan belum tahu Em, iya juga sih Tapi kamu gak inget apa-apa Pas tadi kamu naik pesawat Atau Lihat bandara misalnya Em, enggak sih Enggak inget apa-apa sedikit pun om Ya udah Gak usah dibahas Nggak, aku pergi dulu ya Jaga diri kamu baik-baik Aku janji kok Aku bakal balik lagi ke sini Doain aku ya enggak Aku dapat kerjaan di Bali Mudah-mudahan ini awal yang baik Buat kita dan anak kita Insya Allah Tebaran tahun ini aku pulang ya Wah, baru aja berangkat ke Jakarta Hah? Jakarta? Iya, baru aja tadi pagi Apa? Tadi pagi? Iya Berarti papasan sama kita nak Iya bi Waduh, anu pak Kira-kira baliknya kapan ya? Seminggu katanya Walah lama Iya Emang ada apa sih? Kita lagi cari orang yang bernama Aldo pak Katanya pak Adam inilah yang ngerawat dia selama di rumah sakit Aldo? Nggak ada yang namanya Aldo di sini Waduh, beneran pak Iya Tapi Kalau pak Adam yang ngurus pasien di rumah sakit Itu bener Beberapa bulan lalu Dia nabrak anak muda yang lagi jalan kaki Dirawatlah di rumah sakit Abis itu Sembuh Yaudah Diuruslah di sini sama pak Adam tuh Tapi namanya bukan Aldo Namanya Bisma Bisma? Bisma? Iya Bisma Anaknya sih masih muda Ya sepantar kalian lah Bentar-bentar pak Ini saya ada fotonya pak Sama nggak kira-kira? Mana-mana-mana? Ini pak orangnya Nah Iya bener ini Ini Dan Bisma Tapi kok beda ya? Kalau Bisma gondrong Agak kurusan juga kayaknya deh Tapi bener pak ini orangnya? Iya Bener Emang dia tinggal di sini sama pak Adam? Waduh Ih Waduh Gimana ya? Gue rasa si Bisma itu emang si Aldo Tapi kenapa ganti nama anjir? Enak bener dia udah kayak ganti akun Nggak kan dia hilang ingatan Nggak mungkin dia ingat namanya Emang sampai segitunya bang? Sampai nggak ingat nama? Oh bisa jadi deh Itu udah termasuk parah berarti Walah Gawat-gawat Terus gimana nih nak? Ya gimana lagi? Orangnya aja lagi di Jakarta Itu juga nggak tau beneran si Aldo apa bukan? Bentar-bentar nak Apa jangan-jangan mereka yang ketemu kita di bandara? Yang mana? Yang itu loh nak Yang kartu namanya jatuh Hah? Ya coba lu lihat kartu namanya Lu simpen kagak? Ada-ada Ini ada gue simpen nak Bentar Iya Bener Bi Sama ini mah Bi Ini kartu namanya Pak Adam juga Iya nak makannya Pak ini kartu nama Pak Adam bukan pak? Pemilik rumah ini Iya bener Ini Ini punya Pak Adam nih Coba samain aja sama kamu Sama data yang di rumah sakit tuh Iya iya Anjir iya Bi Berarti yang ketemu kita di bandara itu si Aldo Iya nak Gue tau nak Tapi dia bener-bener kagak ngenalin kita Bi Kita harus pulang sekarang nak Waduh Kagak jalan-jalan dulu Bi Lihat bule lagi jemur Maso lu ah Ayo Seriusan ini mau langsung balik Kagak capek lu Waduh Arjen bang Kita bener-bener harus ngejar waktu bang Iya bang Mau gimana lagi Orang yang kita cari ternyata ada di Jakarta Tau bakal begini mah kita gak kesini bang Hmm Yaudah hati-hati aja Mudah-mudahan ketemu sama orangnya ya Gue cuma bisa bantu sampai sini Oh Iya bang Iya bang siap Ini juga udah makasih banyak bang Iya iya Yaudah sono Iya iya bang Makasih sekali lagi ya bang Makasih ya bang Iya iya sama-sama Mari bang Iya iya Gila udah jam 4 sore aja nak Iya Ayo Apes 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 Capek-capek ke Bali Ngabisin ongkos doang Kagak liat kelomang-kelomang acan Iya nak Kesel gue juga Lu sih ah buru-buru Ya gimana on Mau ngapain juga lu lama-lama disini Orang yang aja di Jakarta Ya orang omang nginep dulu kayak sehari Kita main-main dulu di pantai Bali Kampret lah Ntar lah kapan-kapan ya G Kita kesini usul jalan-jalan sama Nana Alah lu kira murah ongkosnya Terus kemana ini tujuan kita gue tanya Hah Lu kira gampang nyari orang di Jakarta Gue sih gak tau bakal berhasil apa enggak Tapi gue inget sesuatu nak Apaan Ingat gak lu Waktu Pak Adam terima telpon di bandara Yang mana Iya halo Udah berangkat pak Belum pak Ini masih di bandara Bali Oh oke oke pak Saya tunggu di Permanta Tower ya pak Baik baik pak Baik pak terima kasih Iya Terus kita kesana nih Iya lah Kita cari gedung yang namanya Permanta Tower Mantap ya Gue karungin langsung lu dok Awas aja Iya Halo Jerry Sayang Mampu burit yuk Aduh Aku lagi kursus kan hari ini Oh iya ya Lupa jadwal kursus ternyata Kalau pulang kursus gimana Hmm Ya capek dong Jer Gimana kalau besok aja Ya Ya Maunya sekarang Gimana dong Masa kamu gak kasihan sama aku Ya udah deh Besok ya Oke Siap Oke Bye Semangat ya kursusnya Pasti dong Yaudah ya Sejak kapan dia kursus di rumah lu Lu gimana sih dok Dia kan pernah kursus pas lu lagi disini Ah kapan Hmm Ada kali seminggu yang lalu Gue gak liat tapi Ya dia di dalam kan Yang waktu itu ada sepeda di depan rumah gua Samping motor lu Hmm Oh iya iya Gua inget Sepeda warna pink kan Iya Oh itu dia Iya iya Gua inget itu mah Itu kali jangan-jangan yang bikin buku gua ada di dia Buku apaan Buku yang waktu itu lu cari Iya Udah ah lupain Udah kelewat Eh BTW Dia biasanya balik jam berapa Jam 4 lah Bentar lagi dong 10 menit lagi Iya Kenapa Gue mau ngajak balik bareng lah Hmm Basi lu Yuk Aku pamit ya om Iya 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 Kamu pulang naik apa Naik aja kong Emang gak bawa sepeda Enggak om Aku lagi capek Puasa Takut batal Iya 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 Hmm, kadang langsung pulang sih, tapi kadang juga main ke rumah si Lisa Kenapa emang ya? Ngepupurit dulu yuk, gimana? Masih jam 4 loh, masih lama ini, masih 2 jam Kemana kak? Ya kita muter-muter aja sambil nyari takdil Boleh deh, ayo Siap, siap Wih, seger banget keliatannya ya Iya Mang, beli 2 ya? 2 ya? Yang mana deh? Kamu yang mana Gia? Hmm, yang pink deh Yang warna pink, Mang, satu lagi yang putih ya? Ya Ayang, itu si Gia bukan sih? Mana? Itu tuh, tuh yang ditukang es kobol Eh, iya, sama siapa itu? Mana tau, baru liat, emang udahan ya sama si Jerry? Ah, belum ah, orang tadi di sekolahan biasa aja, masih ngobrol-ngobrol Oh, parah, gua poto ah Ih, jangan sayang, ntar ribut lagi Ya biarin lah, biar tau rasa, mau aja si Jerry sama cewek kayak gitu Ih, kamu mah? Udah biarin ah Apa? Apa-apaan ini? Oi Itu si Gia kan, Jerry? Dia lagi di sini nih, lagi berdua sama cowok Bisa aja, Bapak ini Jadi gimana, Pak Adam? Menjanjikan gak kira-kira bisnis ini? Menurut Pak Adam aja Ya, saya sih oke-oke aja, Pak Tapi nanti kita obrolin lagi Bisa kan kita ketemu lagi nanti? Oh, tentu dong, Pak Adam Waduh, udah jam lima, nyari buat buka puasa Dimana ya? Keluar dulu ah, bentar Banyak banget ini kita ya? Iya, kemakan gak ya? Kemakan lah, abisin, jangan sampai gak diabisin ya? Iya, yaudah, kita pulang yuk kan? Ayo, ayo, udah sore juga ini Eh Gia, BTW udah beli baju lebaran belum? Hmm, belum? Kakak udah? Sama, belum Belum sempet nih Apa mau bareng juga? Hehehe, aku mah biasanya sama mama belinya Oh, antar aja kalau gitu Antar aku, mau gak? Kemana emang? Ya, ke toko baju lah Masa ke toko beras? Iya, toko bajunya yang dimana? Dimana aja Nyari-nyari yang bagus Gimana antar aja deh ya? Iya, siap Eh, turun lu anjing Jerry Jerry Jadi ini Gia, yang bikin lu gak mau ngepupurit sama gua? Hmm, gak gitu, Jerry Gah, eh, lu lagi kan orangnya? Hah? Hahaha, dari awal juga gua udah curi gak? Jerry, apaan sih? Udah diem dulu juga Lu bilang cuma temen kan? Mana? Udah dua kali gua liat lu jalan berdua sama dia Tapi, Jerry Pokoknya kita putus Oke, clear ya? Jerry Weh, bentar-bentar Mau kemana lu? Udah, Kak Dot Mau buru-buru kemana lu? Hah? Apa lu? Lu mau duel sama gua? Ayo! Sorry ya Kalau lu mau duel sama gua Tunggu sejam lagi Gua lagi puasa Alah, bacot lu Terus mau lu apa? Gua mau lu dengerin dulu penjelasan si Gia Pengecut lu kalau langsung cabut gitu aja Tanpa dengerin penjelasan cewek lu Ah, penjelasan apa lagi? Jangan so asik lu jadi orang Gia, sini Gia Cepet Hmm, iya, Kak Gia, kamu mau ngomong apa? Ayo jelasin sama dia Hmm, iya, Kak Jerry Maafin aku ya Aku udah jadian sama Kak Dot Ah, bayilah Pampus Dia langsung pergi Kok kamu tadi ngomong gitu sama dia? Gak apa-apa Lagian dia udah putusin aku barusan Ya, itu kan karena kamu ketahuan jalan sama aku Sebenernya dia gak salah sih Wajar kalau dia marah Hmm, lagi pula aku udah gak nyaman sama dia, Kak Kok bisa? Kenapa? Dia terlalu posesi, Pak Orangnya Aku gak boleh deket sama siapa-siapa selain dia Ah, masa sih? Iya, Kak Di sekolah aja aku gak pernah ngobrol sama anak-anak cowok Padahal aku juga ngobrol biasa Bahas pelajaran doang Oh, gitu? Iya Terus kalau ada acara kumpulan gitu Aku gak boleh ikut Pokoknya cemuruan banget deh Aku ngerasa dikekang Hmm, baru tau Eh, eh, eh Yaudah, ah Yuk, kita pulang Ayo Bang, es kopi satu ya Yuk, siap Bang Udin Biasa ya? Eh, Neng Dinda Yuk, siap, Neng Manggrib amat Neng Dinda pulang sekolahnya Tuh, men Iya, Bang Tadi ada tugas tambahan Apalagi, Neng Dinda? Nih, Bang Lima ribu Bang Bang, esnya udah nih Weh Kok ngelangun? Weh, weh, weh Kok Weh Loh, kemana sih, Bisma? Suruh tunggu di sini juga Eh, Bisma 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 Bangun, Bisma Bisma Bangun, Bisma Dia kenapa, Bang? Gak tau Tiba-tiba pingsan aja, Pak Eh, tiba-tiba aja, Pak Iya, tiba-tiba aja Kecapean kali, Pak, itu Puasa kayaknya dia tadi Orang mau buka, sih Iya, iya, Bang Eh, maaf, Bang Bisa minta tolong panggilin taksi, gak? Oh, taksi, ya? Iya, 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 Pak Taksi, taksi Taksi Woy, taksi Sini satu, taksi Makasih, ya, Bang Iya, 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 Pak Iya, Pak Ini gedungnya, Bi Kayaknya sih, iya Tuh tulisannya Permata Tower Yaudah, yuk Langsung aja, yuk Ayo, ayo Alhamdulillah Alhamdulillah Bi, buka dulu kali, Biya Waduh Ntar keburu-pergi lagi orangnya, nak Ya, minum dulu, bentar Ah Yaudah, yaudah, ayo Bismah Bismah Bangun, Bismah Eh, Bismah Iya, 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 Om Oh, syukurlah Kamu bikin kaget aja, Bismah Iya, iya, maaf, Om Mau kemana, Pak, tujuannya? Stasiun aja deh, Pak Stasiun kereta Baik, baik, Pak Eh, kita kemana lagi, Om Anu, Bismah Kita langsung ke rumah adik Om aja, ya Di Banten Soalnya tadi adik Ipar Om nelfon Adik Om itu kayaknya harus dirawat Soalnya badannya udah lemes Oh, iya, iya, Om Saya ikut aja, Om Iya, iya Gua bilang juga apa, si Alham Keburu-pergi kan orangnya Ah, eh, iya, iya, maaf, Bi Gua haus Lagian masa udah ajan kagak buka Pak Malilah Iya, 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 gua tahu Tapi lu pake pesen es jeruk segala tadi, anjir Itu bikin lama, ngehe Iya, iya, maaf Si abangnya aja ngelayaninnya lama tadi Ya, minum aqua botol dulu, kayak ngapa Ah, bikin kesel aja lu, ah Ya, sorry Buset, dah Ya, terus gimana sekarang, toh, Pak Mau cari kemana kalau udah begini Ya, iya, 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 kagak tahu Gak tahu kan lu Hah, elah Bi, tunggu Jangan marah-marah, ngapa sih Terus mau kemana ini kita Balik Balik Ya, terus lu mau kemana Mau nginep lu di sini Ayo kita cari lagi, yuk Gua janji deh, gak bakal beli es jeruk lagi Ovisanya juga udah hilang, sih Telat lah, tai Ya, terus mau pulang aja ini Tahu, anak Ya, kalau mau pulang, ayo Naik angkot aja, ngapa sih Masih jauh stasiun Tanah Abang Mana angkotnya Yaudah sambil jalan, ah Eh, iya, iya, iya Kami informasikan kembali Hati-hati jalur 2 dari arah barat Jalur 2 dari arah barat Akan, sekiranya masuk kereta Api kunjung akhir stasiun Tanah Abang Eh, neng Dinda Dinda Rasanya gua gak asing sama nama itu Tapi siapa yang Gua yakin nama itu pernah berpengaruh Sama hidup gua sebelum kejadian ini Hmm, kemana ayah gua harus cari tahu semuanya ini Sedangkan si om gak tahu apa-apa Bisma, tadi kamu pingsan kenapa? Eh, anu om Baru juga saya mau ngomong Iya, kenapa bis? Tadi sebelum saya pingsan Ada cewek di sebelah saya mau beli es Terus si abangnya manggil nama dia Dengan nama Dinda Dinda? Eh, iya om Terus saya langsung sepontan denger nama itu om Nah, abis itu Ada sedikit ingatan-ingatan saya yang muncul om Serius kamu? Iya om Tapi ingatannya gak jelas om Kayak dalam mimpi Saya bingung utarainnya juga Apa yang kamu lihat bis? Eh, aduh Pokoknya saya denger nama itu Saya langsung kebayang cewek Pake kerudung Cantik Ah, gitu deh Abis itu Kamu langsung pingsan? Hmm, om Syukurlah kalau gitu bis Berarti masih ada sedikit memori Yang masih tersimpan di dalam ingatan kamu Eh, maksudnya om Si Dinda-Dinda itu Pasti ada hubungannya sama saya Oh, pasti dong Nanti om konsultasi lagi ke dokter kamu Nanti om tanya lagi ya Siapa tahu itu salah satu momen Yang bisa bantu kamu pulihkan ingatan kamu lagi Ya? Eh, iya om Hmm, Dinda ya Coba telepon si Dotna Suruh jemput gitu di stasiun Eh, lagi tarawek kali, Bi? Ya, iya gue lupa Jam 8 sekarang ya? Iya Sama sih, piot juga kali Walah Coba aja dulu coba nak Siapa tahu lagi gak tarawek Yaudah, yaudah Iya nak Nah, gak tarawe lu, Pea Kagak gue Malas gue gak ada lu pada Gak seru Ya, sholat sih liat-liat temen Ih, kagak juga sih Kemalaman juga ini Gue baru nyampe rumah Abis ngepupurit Terus si peot sendiri dong Eh, tahu deh Iya kayaknya Ada apa nak? Lu udah nyampe Bali? Iya si beko Gue udah mau nyampe maja lagi ini Hah? Serius lu? Iya Gue langsung balik lagi Sia-sia udah pokoknya Lah, kok bisa? Udah ntar gue ceritain Bahwa lu keburu gue kebawah kerangkas Apa ini? Minta jemput kan? Iya, jemput kita Dot ya Gak apa-apa Tumpuk tiga juga Yaudah, iya iya Baru sampai mana lu? Parung Parung panjang Yaudah, yaudah Ya ntar gue jemput Oke, oke Emang ada om sakit apa om? Ya, cuma tipes Gak parah-parah aman Cuma lemes katanya Gak tahu deh Jadi apa gak diinpusnya Oh, kirain kenapa-kenapa gitu? Enggak kok Ini cuma karena om kebetulan lagi ke Jakarta aja Makanya sekalian nengok keluarga dan saudara-saudara yang disini Emang saudara om disini semua ya om? Oh, hampir semua Malah cuma om doang yang tinggal di Bali Oh, gitu Iya Tapi om juga dulunya tinggal di Jakarta Bareng-bareng sama keluarga besar Waktu sebelum orang tua om meninggal Nah, abis itu om pergi ke Bali Buka usaha disana Kebelilah pila dan lain-lain Sementara adik om Indah ke Maja Di Banten itu Oh, gitu ya Halo, Dot Gue udah sampai Maja nih Iya Gue juga udah di depan stasiun nih Deket gerobak martabak ya Oh, oke-oke Perhatikan jalur dua Dari arah barat Kereta tujuan akhir stasiun Maja Ayo Yakin lu tumpuk tiga Udah Tumpuk aja Gampang kalau sok bleker patah mah Gue minta ganti sama lu Iya Yaudah Ayo Ini mau langsung pulang Apa kumpul di gardu nih Pulang aja pulang pulang Capek gue Iya pulang aja lah Anterin gue dulu ya Baru si Robby Iya, iya Ojek buat dua orang ya, Pak Oh, dua ya Oke, siap-siap Kok rasanya gue pernah lewat jalanan sini ya Astaga Gue yakin banget sih Ini bener-bener kuat Gue yakin gue pernah lewat jalanan sini Gue harus bilang sama si om Gue yakin gue pernah ada di daerah sini Thanks ya Yaudah Gue duluan ya, nak Iya, iya Iya, nak Iya, hati-hati Waduh Kau digembok? Pak Papa Ma Alah, suwe lah Kebiasaan sih, Papa Ma Kalau mau pergi aja suka gak bilang-bilang Heran gue Iya, Kona Papa kemana, Pak? Kau rumah digembok? Lho, lho, lho Emang kamu udah pulang? Udah Ini udah di depan rumah Lah, kenapa gak bilang-bilang mau pulang? Lupa Lupa punya rumah Ih, Papa dimana emang, Pak? Papa lagi di mall nih sama Mama Tuh kan sih, Papa Ma Kemarin Kona ngajak ke mall, kagak mau Giliran Kona lagi gak ada, malah pergi berduaan Ya, emang udah Papa setting kan? Papa juga pengen kali berduaan tanpa anak Ya, kan Kona juga mau beli baju lebaran, Pak Harusnya Kona ikut Udah, ntar Papa beliin aja nih sekarang Ya, mau baju apa? Gak usah, gak usah Ntar Kona beli sendiri aja Papa Ma suka gak bener belinya Gak pernah cocok Masa sih? Iyalah, tahun kemarin aja Kona dibeliin baju Pokemon Apa coba? Hihihi Yaudah, kalau gitu Ma Terus Kona gimana ini? Nunggu Papa pulang gitu? Iya, tunggu aja Nggak lama-lama Papa juga Ah, elah Suka bohong Papa Ma Iya, iya Tunggu aja dulu di depan Papa lagi tanggung nih Yaudah, yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebentar Alah Lama pasti ini si Papa Gue ke rumah Siti Pani aja, Pak ya Tarawih kaget loh anak ya Masih lemes Masih sedikit Udah berobat belum, Dea? Udah, tadi sore Kenapa gak ke rumah sakit aja sih, mantri? Nggak, males, gak biasa Tapi ini udah mendingan kan? Udah Ini siapa, Dam? Namanya Bisma Anak angkat aku Iya, Om Makan dulu sana, Bisma Udah makan belum? Iya, iya, Om Gampang, Om Nginep aja di sini, Dam Jangan buru-buru Iya, iya, nginep Si Tipani mana, Dea? Ada di kamar Panggil dong, Ma Masa huanya dateng gak nongol-nongol? Gimana sih kamu? Iya, iya, sebentar Biasalah anak muda Bentar, saya panggilin dulu Om, numpang ke toilet dong, Om Saya mules nih Oh, yaudah sana Sano-sano, ke toilet, Gi Dekat dapur ya, di belakang Iya, iya, Om Wah, udah gede aja, Tipani Iya, gede lah, Wak Kan dikasih makan Enggak, perasaan waktu itu masih segede kacang hijau gitu Hah, si Uwa bisa aja, Wak Puasa tadi? Puasa, puasa Bagus, bagus Kelas 2 SMA kan ya sekarang? Iya, Wak Hmm, udah balik dong, Tipani Udah punya pacar? Hmm, be-be-belum, Wak Alah, belum-belum Tuh pacarnya yang di depan rumah tuh Si Kona, anak pabadot Ih, apaan sih si Mama? Ya emang iya kan? Mama juga tahu kali Kepok si Mama Om sendiri, Om, kesini Ada, sama anak angkat, Om Anak angkat? Iya, lagi ke toilet orangnya Nanti Om kenalin Hmm Bentar-bentar ya, Wak Ada yang telpon Duh, kan? Pasti anak pabadotu yang telpon Bukan Iya, iya, yaudah sana Ih, bentar-bentar, nak Gue ke kamar dulu Iya, iya Kenapa, nak? Lu udah pulang belum? Ini justru, gue baru aja nyampe Eh, rumah digembok Digembok? Emang pada kemana? Tahu, lagi ke mall katanya Terus lu di mana ini? Nih, di depan pagar Ah, seriusan? Iya, keluar dong Temenin gue Beten nih Yah, gak enak gue Lagi ada sodara dateng Sodara? Siapa? Wak gue Kakaknya bapak gue Oh, mau lebaran di sini kali ya? Gak tau deh Dia mah sekalian nengok bokap gue aja kali ya Oh, bokap lo belum sembuh Udah mendingan sih Jadi gak bisa nih nemenin gue Udah sih, telponan aja, nak Ih, yaudah, iya, iya Temenin sampai papa gue pulang aja ya Siap Kamu mau makan gak, Bisma? Aduh, enggak deh, tante Ntar aja Makan dulu, Bisma Iya, makan-makan sana Ma, anterin, ma Wah, enggak-enggak, om Ntar aja deh Bener deh Ntar kalau saya lapar, bilang kok Ah, yang bener? Jangan malu-malu di sini, ma Iya, iya, tante Apa mau kopi aja? Ngopi gak? Boleh-boleh deh Yaudah, tante bikinin ya Saya sekalian izin ngopi di luar deh, om, tante Oh, yaudah, yaudah Oh, di luar aja Eh, gimana sih Aldo? Gak ketemu sama sekali Kagak Capek-capek gue kesono Eh, orangnya malah kekajar, tak Wih, kok bisa? Aduh, panjang pokoknya lah Lelah gue ini Capek banget, bolak-balik Jakarta balik Ah, mampus Terus ngapain aja di balik? Ya, gak ngapa-ngapain Begitu doang Begitu gue nyampe vila si Aldo Langsung balik lagi Orangnya gak ada Kosong Hah? Emang si Aldo tinggal di vila? Bukan Punya orang yang mungutnya Kan si Aldo diurusin orang katanya di sana Oh, kirain Eh, wah gue juga punya vila tau di sana Gede banget Nama vilanya apa ya? Gue lupa Ah, masa? Iya, kalau gak salah Adam Vila Atau Adam House gitu Pokoknya pake nama dia vilanya Adam Bentar-bentar, Pan Apa tadi nama vilanya? Adam House Atau Adam Vila gitu lupa Adam House? Iya Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Kenapa, nak? Gue boleh ke rumah lu gak? Mau ngapain? Udah, gue ke rumah lu sekarang ya Ih, jangan, nak Please, penting banget Ih, jangan Gue malu sama gua-gua Ini Bisma, kopinya Wah, jadi ngerepotin, Tante Enggak, enggak Makasih ya, Tante Iya Eh, eh, apa? Enggak mungkin Itu beneran si Aldo Yang di depan rumah Stipani Do Aldo Aldo? Apaan sih maksud si Kona? Do Aldo Si, siapa? Ini gua Kona Gua Kona, dok Kona? Dok Lu beneran si Aldo Ini gua Kona Lu Lu orang yang Iya, iya Gua Kona Lu masih inget gua kan, dok? Eh Iya Gimana? Lu inget gua kan? Ah, Kona Mah, mama Ada yang ribut, mah Di depan rumah Apa? Ribut? Ribut? Ada apa? Dada, dada, dada Dada, dada Dada, dada Dada, dada Bisma Lepasin Udah, udah Gak boleh ribut Udah, udah, Bisma Kamu kenapa? Lepasin, om Ya ampun, Kona Lu gak apa-apa, kan, nak? Iya, iya gak apa-apa, sayang Ya Allah, dia pinsan Dok Ganggu aja lu, nak Kenapa? Lu ke rumah Stefani sekarang, Bi Cepetan Kenapa, nak? Si Aldo ada di sini, Bi Apa? Si Aldo? Iya, buruan Oke, oke, nak Gua tewek Aduh, Kona Lu gak kenapa-napa, kan? Enggak, sayang Santai aja Cuma bonyok doang Ih, ragian Kok jadi gini sih? Kok lu gak bilang sih Ada si Aldo di rumah lu? Mana gue tau, nak Kalau bukan lu yang kasih tau Ya kan dia dari tadi di sini Enggak Mereka baru dateng kok Dan gue belum sempat Ketemu sama si Aldo Ah, udahlah Bisma Bisma Hei, Bisma Hmm Dia belum sadar juga? Iya Ya udah gak apa-apa Nanti juga sadar sendiri Emang ada apa sih, Mas Adam? Mas Adam juga gak tau Emang itu siapa yang di luar? Itu tetangga depan rumah Kayaknya kenal sama Bisma Ya udah Kamu tungguin dia di sini ya Biar Mas Adam tanya orangnya Iya, iya, Mas Tipani Boleh uang ngomong sebentar sama temen kamu? Hmm Iya, iya, Wak Kamu masuk dulu ya Iya, Wak Kamu kenal sama Bisma? Bisma? Dia bukan Bisma, Om Dia Aldo Kita udah kenal lama Jadi nama dia Aldo? Iya, Om Nah, nah, nah Itu kakak iparnya, Om Dateng Mana dia, Nak? Mana si Aldo-nya, Nak? Tenang Tenang, tenang Kalian tenang dulu ya Iya, iya, Om Jadi kalian semua kenal sama dia? Dia adik ipar saya, Om Adik ipar? Jadi dia sudah menikah? Udah, Om Dia nikah sama adik saya yang bernama Dinda Abis itu dia pamit buat nyari kerjaan Nah, dimulai dari situ tuh Dia gak ada kabar sampai sekarang, Om Oke, oke Kalian tahu dia hilang ingatan? Tahu, 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 Tahu Dari mana kalian tahu? Kita udah cari dia kemana-mana, Om Dan akhirnya kita dapat info di sosmed Bahwa dia kecelakaan di Bali Iya, Om Kita juga tahu Kalau Om yang nabrak dia Dan Om yang ngurusin dia sampai sekarang Kita baru aja pulang dari Bali Buat nyari rumah, Om Sampai sana, Om gak ada Oke, oke Berarti kalian udah tahu semuanya, ya? Iya, iya, Om Udah Sekarang mana orangnya, Om? Dia pingsan Ada di dalam Boleh saya lihat dulu, Om? Sebentar aja Ayo, ayo Aldo Dia beneran, Cik Aldo Alhamdulillah, Ya Allah Akhirnya ketemu juga, Lu, Dok Ini bakal jadi kabar baik Buat Cik Dinda, Dok Walaupun Lu gak ingat semuanya Setidaknya gue gak nyari-nyari Lu lagi Saya bener-bener gak nyang Kak bisa ketemu kalian di sini Saya senang Secara tidak sengaja Saya sudah bawa dia ke kampung halamannya Iya, Om Kita juga ikut senang Berkat Om Adam Dia sekarang ada di sini Anu, Om Kira-kira kalau dia udah sadar Apa dia bakal ingat sama saya dan adik saya? Loh, justru ini yang saya bingung Kenapa dia tiba-tiba mukul kamu? Sementara sebelumnya dia gak ingat apa-apa, loh Jangan-jangan dia punya dendam pribadi sama Luna Sialanlah Gue ampe bonyok begini Gue gak tahu dia bakal mukul gue, Bi Toto dia ngamuk Gila gak ketahanan sama gue, deh Bisa jadi itu karena dia punya momen penting sama kamu Misalnya kamu pernah juga mukul dia, gitu Iya, pernah sih, Om Kita keroyok dia habis-habisan Iya, tapi udah lama Masih inget aja tuh bocah Sialan Terus apa langkah kita selanjutnya ini, Om? Untuk sementara Biar dia istirahat dulu di sini Besok pagi, setelah dia siuman Tolong antar saya ke rumah kamu Ke rumah istrinya Oke-oke, siap, Om Nanti saya yang antar Gimana kalau dia sampai gak mau ya, Om? Atau misalkan dia gak terima Kalau dia udah punya istri gitu? Atau mungkin dia benci dengan masa lalunya? Loh, gak bisa gitu, dong Itu udah kewajiban dia untuk pulang ke rumahnya Karena ada orang yang sedang menunggunya Iya juga ya Ya udah Kalian pulang aja dulu ya Doain aja yang terbaik buat dia Amin, amin Iya, 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 om Siap, 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 om Iya, an*** Sialan, Bi Banget ya Kalau tau Pak Adam sodara si Tipani Ngapain gue jauh-jauh ke Bali, coba Iya, om Namanya juga gak tau Kalau tau mah gue tungguin aja di sini Anjirlah, dunia sempit banget ya, Nak Iya, iya Yaudah, gue cabut ya Iya, iya Sampai ketemu besok, ya Siap, siap Kalau bisa jangan bilang-bilang si Dinda, Bi Biar surprise Iya juga, ya Iya lah Loncat-loncat Lalu liat Bang Toi pulang Yaudah, iya, iya Tihati Bisma 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 Kemana itu anak? Dea, kamu lihat Bisma gak? Hah? Enggak lihat? Emang kemana? Enggak tahu justru, dia hilang, gak ada di sopa Coba lihat di luar Dimana kamu Bisma? 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 Ya gitu dong, rapi Jangan gak ibu-ibu rambut lu Keren kan gue anak? Iya, iya keren Si Dinda pasti guling-guling, lihat lu dah Awas aja kalau gak ngenalin gue mah Yaudah ayo naik, balik dulu mandi Iya, iya, thanks ya nak, jadi ngerepotin gue Bangunin lu pagi-pagi mintaan terkepangkas rambut Iya, santai aja, ayo Nak, sorry ya kemarin gue nabok lu Iya, pajingan lu Sumpah, begitu gue lihat muka lu, nafsu banget gue nak Iya, konde Tapi BTW kok bisa lu langsung refleks begitu sama gue? Gak tahu gue nak, dendam aja gue sama lu Gara-gara gue dikeroyok waktu itu Tapi gak tahu deh nasib gue Kalau sampai gak ketemu lu disini Mungkin sekarang gue udah balik lagi ke Bali sebagai Bisma Buset, ya berarti gak ruh banget apa muka gue Sampai-sampai bikin lu ingat semuanya Gak cuma itu sih faktornya Semalam gue mimpiin sesuatu tuh Tapi dibilang mimpi kayak bukan mimpi Ya terus? Semalam tuh gue kayak dikasih pencerahan gitu nak Semua bayangan-bayangan di masa lalu Masuk semua di otak gue Dan sekarang gue udah ingat semuanya nak Gue udah tahu siapa gue sebenarnya Ih, syukurlah kalau gitu dok Iya nak Ya ampun Bisma, Bisma Kamu dari mana? Cukur rambut om Bikin kaget aja kamu Sorry om Tadi mau pamit Omnya masih tidur Ada-ada aja kamu ini Abis saya gak betah om Rambut gondrong Yalah lagian mau ketemu orang tercinta Masa berantakan Malu dong Nah itu Ya sudah Ayo kita berangkat Jauh gak rumahnya dari sini? Enggak-enggak Deket om Oke-oke Yuk Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Selamat ulang tahun ya Dinda Selamat ulang tahun ya Dinda Semoga kamu panjang umur Amin Amin Diberi kemudahan Dan rejeki yang lancar Amin Amin Makasih ya pak Lisa Bang Robi Iya Dinda Tiup dulu dong lilinnya Gimana sih? Iya Ayo Tiup Dinda Berdoa dulu dong Dinda Apa harapan kamu di tahun ini? Tepat dari ulang tahunku juga Dia menyatakan cintanya di belakang sekolah Dan harapanku tahun ini Aku cuma ingin dia melakukan hal yang sama seperti waktu itu Udah ngedoanya? Udah bang Yaudah Nggak Abang punya kado buat kamu Harus dong bang Pokoknya si Lisa Si bapak juga Harus ngado semua Nggak mau tahu Iya tenang aja sih Tapi ada syaratnya Apa tuh? Suka lebay deh bang Robi Saratnya? Kamu harus tutup dulu mata kamu pakai ini Gimana? Emang harus ya? Harus dong? Kan ini kado yang spesial Ah masa? Awas aja kalau isinya cuma duster Enggak lah Yaudah buruk Iya ya Awas jangan ngintim Enggak Nggak keliatan sama sekali bang Kamu keluar Berhubung kado nya gede Abang taruh di luar Jadi kamu harus jalan keluar Tuh kan Bang Robi mah suka ribet Udah Nurut aja Iya ya Yuk Udah siap nggak? Hmm Udah Udah Kok aku jadi deg-degan sih bang? Ya Yaudah Sekarang kamu buka kainnya sendiri ya Hmm Aduh Aduh Iya enggak Aku Aldo 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 Kamu kemana aja Aldo Ma-maafin aku ya enggak Aduh anjir anjir Siapa ini yang nyolok mata gue Ah Aila Please dong Jangan tinggalkan aku lagi Aku nggak bisa kayak gini sendirian Iya enggak Aku janji Aku nggak bakal ninggalin kamu lagi Aku janji Nangis enggak lo Nangis Iya Iya Yang lain juga pada nangis Pemirsa Itulah sepenggal kisah cinta Aldo dan Dinda Yang kita tulis sedemikian rupa Untuk menghibur dan menemani hari-hari kalian Jangan lupa untuk selalu mengambil hal yang baik Dan buang yang buruk terhadap sebuah film Apapun jenis filmnya Oke Bagaimana kelanjutan antara Dinda dan Aldo setelah mereka dipertemukan Akankah mereka hidup bahagia Ya tentu mereka pasti hidup bahagia Namun dibalik semua itu Masih ada misteri yang tersembunyi Yang belum terpecahkan Yaitu Apakah benar selama ini Aldo hilang ingatan Hah Atau mungkin Hanya sekedar pura-pura Why Kenapa Oke lah Kita lanjut di season berikutnya ya Oh iya Kalian maunya cerita siapa lagi nih Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton